Sebelum Fang Tianan mencoba memurnikan ramuan sendiri, dia belum pernah berhubungan dengan seorang alkemis di daratan. Namun, setelah dia memiliki ide untuk memurnikan ramuan sendiri, Fang Tianan menjadi akrab dengan ahli ramuan di daratan, waktu yang singkat. Saya mengerti, tetapi ini sangat rincin. Di antaranya, tidak hanya kontribusi Gu Yan Ran, Murong Sue dan lainnya, tetapi juga kontribusi Penatuaku dari Istana Bintang. Namun, Fang Tianan belum pernah mendengar ada alkemis di daratan yang perlu menggunakan formasi saat memurnikan ramuan. Paling-paling, formasi tetap akan dibakar ke dalam tungku alkimia yang digunakan oleh alkemis, yang digunakan untuk meningkatkan suhu di tungku alkimia ketika alkemis mengaktifkan energi sebenarnya, del. Bahkan kemudian di kapal luar angkasa, Fang Tianan mencoba menggunakan formasi untuk menyempurnakan ramuan karena banyaknya informasi susunan yang tersembunyi di manual alkimia yang tiba-tiba muncul di lautan kesadaran, dan berhasil. Tapi, di Fang dalam pandangan Tianan, ini tidak diragukan lagi merupakan kontribusi dari Kitab Suci Alkimia. Jika kita melihat bakat Fang Tianan dalam memurnikan ramuan, dan dia tidak pernah mempelajari formasi sama sekali, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia perlu menggunakan formasi dalam proses pemurnian ramuan. Terlebih lagi, jika seorang alkemis ingin segera membakar formasi ke dalam tungku alkimia, itu bukan hanya soal teknik, tetapi juga membutuhkan dukungan kesadaran spiritual. Selain kesadaran spiritual, Fang Tianan merenungkan bahwa persepsi yang dimiliki oleh kultifator tingkat prajurit dan perasaan spiritual yang dimiliki oleh kultifator manusia nyata akan menyulitkan keberhasilan melakukan formasi saat menyempurnakan ramuan. Mungkin, intensitas kesadaran spiritual seorang kultifator, ketika dia akan menerobos dan menjadi kesadaran ilahi, masih ada peluang untuk berhasil. Namun, sebelum itu, Fang Tianan berpikir bahwa masih tidak mungkin untuk menyelesaikan formasi dan kemudian mempengaruhi pemurnian ramuan. Namun, kupu-kupu berwarna-warni di depan Fang Tianan terbang dari udara tipis menuju tungku alkimia di depannya. Formasi itu ditampilkan. Sebentar, mata Fang Tianan semakin memanas ketika dia melihat Kaidai. Hei, menurutku matamu agak terlalu tidak bermoral, kan? Zhao Heng menggunakan lengannya, menyentuh lengan Fang Tianan, dikatakan. Meskipun menurutku, alkemis ini juga sangat cantik. Namun, di antara teman kita, ada orang lain yang bahkan lebih menonjol. Mungkinkah kamu, Tianan, menyukai metodenya dalam memurnikan ramuan? Itu benar, Mu Chang Tian juga berada di sampingnya dan bergumam, penampilanmu benar-benar mengejutkan kami. Aku selalu berpikir bahwa kamu dan dua kakak perempuanmu, atau Murong Snow, mereka adalah pasangan. Uh, pikiran di benak Fang Tianan tiba-tiba berhenti. Dia menatap Zhao Heng dan Mu Chang Tian tanpa berkata-kata dan berkata, Bukankah kedua idemu agak terlalu kuat? I ini observasi, observasi, kamu tahu. He he, saya mengerti. Mu Chang Tian tersenyum dan berkata, kamu perlu mengamati seorang alkemis tingkat pertama. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tidakkah kamu tahu bahwa Master Alkimia tiga tingkat yang berhasil kamu sempurnakan sebelumnya? Apakah kita semua melihat ramuan itu dengan mata kepala kita sendiri? Dilihat dari keadaan normal, seorang alkemis yang berhasil menyempurnakan ramuan tingkat ketiga harus mengamati teknik Master Alkimia tingkat pertama. Lupakan saja, kalian berdua tidak membuat ramuan, dan aku tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Fang Tianan tidak bisa menahan bibirnya dan bergumam. Segera, Fang Tianan menatap Kaidai, tapi matanya masih fokus. Saat Kaidai sedang melakukan formasi di Tungku Alkimia, Fang Tianan bisa merasakan kekuatan bintang menyebar dengan tenang di dalam ruangan. Di saat yang sama, formasi yang dibakar ke dalam Tungku Alkimia sepertinya membawa jejak kesadaran ilahi. Fang Tianan tidak bisa menahan matanya melebar dalam sekejap, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jika Fang Tianan melihatnya dengan benar, maka Kaidai di depannya adalah seorang kultifator tingkat Master. Pada saat ini, Fang Tianan berhenti memikirkan mengapa Kaidai akan memasukkan formasi tersebut ke dalam Tungku Alkimia. Karena kultifator Grandmaster Realm muda seperti itu sangat langka bahkan di Istana Bintang. Tapi sekarang di kota Tianlong, Fang Tianan bertemu dengan salah satunya. Tanpa sadar, pikir Fang Tianan, mungkinkah Kaidai menjadi anggota dari lima kekuatan besar lainnya yang sebanding dengan Istana Bintang? Jika memang demikian, lalu apa tujuan Kaidai pergi ke dunia praktisi dalam Yurisdik Sistar Palace? Adapun perasaan aneh yang hendak menggugah tubuh Fang Tianan saat pertama kali melihat Kaidai, Fang Tianan merasa sepertinya telah menemukan alasan terakhirnya. Justru karena Kaidai adalah seorang praktisi tingkat Master, dan Fang Tianan tidak hanya memiliki kesadaran ilahi, tetapi juga memadatkan kekuatan bintang di tubuhnya. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa gerakan akan disebabkan oleh peluang pihak lain. Fang Tianan bahkan menghubungkan sosok hijau yang dilihatnya sebelumnya dengan kupu-kupu warna-warni di depannya. Dengan cara ini, menjadi semakin yakin bahwa kupu-kupu berwarna-warni di depannya dan wanita berbaju hijau berasal dari kekuatan yang kuat dan muncul di kota Tianlong dengan tujuan khusus. Fang Tianan dengan sangat hati-hati menahan pergerakan kekuatan bintang di tubuhnya, dan pada saat yang sama menghentikan fluktuasi kesadarannya di lautan kesadarannya. Bahkan saat melihat Kaidai, Fang Tianan merasa dia telah banyak menahan diri. Setelah Zhao Heng dan Mucang Tian menerima obat mujarab yang berhasil dimurnikan dari Kaidai, Fang Tianan dan rombongannya segera keluar ruangan. Baru setelah Fang Tianan berdiri di lobi toko obat mujarab liji, Fang Tianan merasa lega. Bagaimanapun, meskipun Fang Tianan memiliki keberanian untuk menghadapi seorang kultifator tingkat Grandmaster, masih sangat sulit untuk mengalahkan seorang kultifator tingkat Grandmaster. Jika dua kultifator tingkat Grandmaster menyerang Fang Tianan bersama-sama, maka Fang Tianan hanya bisa melarikan diri rasa malu. Terlebih lagi, selain Fang Tianan, ada Zhao Heng dan Mucang Tian. Tanpa sadar, Fang Tianan melirik Zhao Heng dan Mucang Tian, yang masih terlihat bersemangat. Jika mereka berdua tahu bahwa alkemis bernama Kaidai adalah seorang praktisi tingkat Master, mereka mungkin akan melihat ekspresi wajah mereka sangat mengasyikkan bukan? Ngomong-ngomong, Tianan, bukankah kamu pernah menjual ramuan sebelumnya? Zhao Heng melirik ke arah Fang Tianan dan bertanya, apa yang terjadi? Tunggu, Fang Tianan menjawab, saya tidak ingin langsung menukar ramuan itu menjadi mata uang, tetapi saya ingin menukar semuanya menjadi ramuan dan memurnikan ramuan itu lagi. Oleh karena itu, toko ini memerlukan persiapan tertentu, waktu. Oh, Zhao Heng mengangguk, kalau begitu, haruskah kita terus mencari di sini, atau haruskah kita pergi ke tempat lain dulu? Baiklah, sebaiknya aku tetap di sini. Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata, jika kalian berdua punya waktu luang, kalian bisa pergi ke beberapa toko terdekat dan berkeliling sesuka hati. Apa maksudmu? Zhao Heng berbalik dan bertanya lagi padamu Chang Tian. Saya di sini, tapi saya harus menunggu sekitar dua jam. Fang Tianan melihat keraguan di wajah Mu Chang Tian dan menambahkan, jika waktunya tiba, kalian berdua, datang dan bergabunglah dengan saya. Tentu, Mu Chang Tian berpikir sejenak dan mengangguk. Dengan cara ini, Fang Tianan menyaksikan Zhao Heng dan Mu Chang Tian keluar dari toko ramuan Li Ji, dan ketegangan di hatinya menjadi lebih rileks. Mengingat di toko obat mu jarab Li Ji, akan ada dua praktisi tingkat master pada saat yang sama, keduanya adalah wanita muda, Fang Tianan berpikir bahwa toko obat mu jarab Li Ji ini mungkin bukan keberadaan yang sederhana. Oleh karena itu, setelah mengusir Zhao Heng dan Mu Chang Tian, Fang Tianan tidak melakukan sesuatu yang aneh. Dia hanya dengan santai melihat ramuan yang dijual di lobi toko. Namun, Fang Tianan tidak menemukan sesuatu yang aneh di antara ramuan yang ditampilkan. Pada dasarnya semuanya adalah obat mu jarab tingkat rendah. Walaupun ada banyak obat mu jarab tingkat menengah, secara relatif tidak selengkap dan selengkap obat mu jarab tingkat rendah dari segi kuantitas atau kualitas. Jika kita benar-benar ingin menemukan sesuatu yang berbeda, maka semua ramuan yang ditampilkan di toko ramuan Li Ji ini, terutama ramuan tingkat kelima dan keenam di antara ramuan perantara, lebih condong ke arah ini dapat digunakan untuk meningkatkan persepsi Anda, atau dapat digunakan untuk menenangkan pikiran dan menenangkan pikiran. Sebaliknya, jumlah ramuan perantara yang ditujukan pada esensi sejati sedikit lebih sedikit. Apakah ini karakteristik toko obat mu jarab Li Ji? Fang Tianan belum pernah mengamati banyak toko obat mu jarab di kota Tianlong, jadi tidak mudah baginya untuk memastikan pikirannya secara acak. Dua jam kemudian, Fang Tianan memperoleh ramuan yang dia butuhkan setelah menjual ramuan dari toko ramuan Li Ji. Di antaranya, sebagian besar tumbuhan tingkat rendah, dan kadang-kadang ada beberapa tumbuhan tingkat keempat. Fang Tianan berpikir, jika dia bisa memurnikan semua ramuan ini menjadi ramuan, setidaknya dia tidak akan bisa menerobos dan menjadi alkemis tingkat menengah, tapi dia juga bisa mencapai level puncak alkemis tingkat rendah, bukan? Tentu saja, Fang Tianan dapat merasakan bahwa dia menjual ramuan tersebut ke toko ramuan Li Ji dan memperoleh ramuan tersebut dari toko tersebut. Bagaimanapun, harga ramuan yang dijual oleh Fang Tianan pasti akan lebih rendah daripada ramuan yang dipajang untuk dijual di toko ramuan Li Ji, dan ramuan yang ditukarkan oleh pihak lain ke Fang Tianan pada dasarnya diukur sesuai dengan harga yang dijual di toko. Jika ketika toko obat Mujarab Li Ji mengumpulkan ramuan ini, pasti harganya tidak akan setinggi itu. Namun, Fang Tianan tetap puas dengan hasil transaksinya. Mengapa Fang Tianan tidak punya banyak waktu untuk membeli obat herbal sendiri? Selain itu, nilai keseluruhan ramuan yang ditukarkan Fang Tianan dari toko ramuan Li Ji kali ini jauh lebih besar daripada nilai ramuan yang dikonsumsi Fang Tianan dalam memurnikan ramuan di kapal luar angkasa sebelumnya. Ini adalah hasil dari pengumpulan semua ramuan yang berhasil dimurnikan dengan pola ramuan oleh Fang Tianan. Jika tidak, Fang Tianan akan dapat menghasilkan banyak uang hanya dengan mencoba memurnikan obat Mujarab untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan alkemis lain di daratan, keuntungan Fang Tianan dari pemurnian ramuan sangat besar. Tidak diragukan lagi sangat besar. Terutama tingkat keberhasilan Fang Tianan dalam memurnikan ramuan. Jika alkemis lain mengetahuinya, mereka akan iri dan cemburu. Beberapa anomali di toko ramuan Li Ji menghalangi Fang Tianan untuk terus menjelajah di sini. Terutama setelah Zhao Heng dan Mucang Tianan kembali ke toko pil Li Ji dan bertemu Fang Tianan, mereka bertiga pergi dengan tergesa-gesa. Selama periode ini, Zhao Heng sedikit terkejut karena Fang Tianan dapat menukar pil yang dia jual dengan begitu banyak jamu. Biar ku beritahu, kamu tidak bisa mendapatkan begitu banyak jamu hanya dengan menjual pil, kan? Zhao Heng berkata dengan ragu, bahkan di sini, semuanya adalah jamu tingkat rendah, yang tampaknya lebih baik daripada milikmu. Ketika saya pertama kali keluar dari Istana Bintang, saya membawa lebih banyak ramuan. Bagaimana menurutmu? Fang Tianan memandang Zhao Heng sambil bercanda. Uh, Zhao Heng tertegun dan bergumam, oke. Sepertinya kamu benar-benar belum menghabiskan seluruh kekayaanmu di Istana Bintang. Untungnya, Gu Yan Ran dan Mukai dapat membantu. Kamu membayar poin Istana Bintang bersama. Rupanya, Zhao Heng berpikir bahwa meskipun ramuan yang dimurnikan oleh Fang Tianan memiliki kualitas yang baik, ramuan tersebut tidak cukup untuk ditebus untuk menggantikan semua ramuan yang digunakan untuk memurnikan ramuan tersebut. Dan inilah yang diketahui semua pembudidaya di daratan tentang alkemis tingkat rendah. Terus terang, dia adalah seorang alkemis tingkat rendah. Terutama ketika dia hanya mencoba menyempurnakan ramuan, tidak peduli jenis ramuan apa yang dia sempurnakan atau berapa tingkat keberhasilannya, itu hanya akan menjadi bisnis yang merugi, kecuali Anda seperti Kaidai di toko ramuan Liji, menyempurnakan ramuan khusus tertentu, dan duduk di toko ramuan, menunggu pelanggan datang untuk membuat permintaan ramuan. Jika tidak, bahkan beberapa ahli ramuan tingkat menengah akan terus merugi karena seringnya gagal saat mencoba menyempurnakan ramuan. Jika tidak, mengapa para penggarap di daratan harus menghormati beberapa ahli alkimia yang terampil? Justru karena para alkemis, selain bakat mereka sendiri, juga membutuhkan banyak kekayaan untuk diolah. Beberapa alkemis terkenal di seluruh benua semuanya adalah anggota penting dari sebuah kekuatan besar. Sama seperti Master Aula Utama Star Palace dan Elder Ku. Jika bukan karena murid Istana Bintang yang membutuhkan semacam ramuan khusus dan ingin menemukan dua ahli alkimia ini untuk memperbaikinya, akan sangat sulit bagi anggota pasukan lain untuk menemukan kedua orang ini untuk menyempurnakannya, obat mujarab, dan bahkan jika kedua orang ini bersedia mengambil alih tugas memurnikan obat mujarab, hadiah yang harus mereka bayarkan sudah cukup untuk membuat orang merasa tertekan. Fang Tianan tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Zhao Heng dan Mu Chang Tian. Bagaimanapun, di kapal luar angkasa, Fang Tianan telah menunjukkan bakatnya dalam memurnikan pil. Jika mereka memiliki kebudewa di masa depan, Zhao Heng dan Mu Chang Tian pasti akan memikirkan Fang Tianan terlebih dahulu setelah Fang Tianan menjadi alkemis perantara. Dengan cara ini, gagasan Fang Tianan untuk mengumpulkan kekayaan secepat mungkin dengan memurnikan ramuan, dan kemudian terus meningkatkan intensitas pemurnian ramuan, dapat dengan mudah diwujudkan. Adapun seberapa besar tingkat keberhasilan yang dapat dikendalikan oleh Fang Tianan dan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan ketika memurnikan obat mujarab, Fang Tianan memikirkannya, dan tidak perlu menjelaskannya sepenuhnya kepada mereka berdua. Lokasi terakhir kelompok tiga orang itu adalah benteng Istana Bintang di kota Tianlong. Ketika Fang Tianan dan yang lainnya tiba, Gu Yang dan sekelompok murid Istana Bintang lainnya dari dunia kultifator yang sama telah berkumpul. Setelah Fang Tianan dan tiga lainnya tiba, kecuali kelompok kultifator wanita yang bepergian bersama mereka, semua orang berkumpul. Baru kemudian Fang Tianan mengetahui dari Gu Yang bahwa seluruh kota Tianlong tampaknya dipenuhi dengan kekuatan kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Saya mendengar dari pusu bahwa ketika kelompok mereka berkeliaran di sekitar kota Tianlong, mereka memperhatikan bahwa ada banyak praktisi alam Yuan bumi dan bahkan alam Tian Yuan muncul di tengah kerumunan. Gu Yang menjelaskan kepada Fang Tianan, selain itu, para praktisi yang kekuatannya tidak lemah ini hampir semuanya ada di sini untuk pelelangan berikutnya. Pusu yang dibicarakan Gu Yang adalah murid junior dari sekte Murong Sue sebelumnya. Apakah alam di Yuan, atau bahkan seorang kultifator alam Tian Yuan? Pikiran Fang Tianan langsung menunjukkan sosok hijau dan penampakan kupu-kupu berwarna-warni. Tanpa sadar, senyuman masam muncul di sudut mulut Fang Tianan, sepertinya begitu lelang kota Tianlong ini benar-benar bergejolak. Haha, Zhao Heng berkata sambil tersenyum di sampingnya, sebenarnya, wajar jika banyak pembudidaya berkumpul di kota pada saat-saat seperti lelang kota Tianlong. Anda tahu, ini tetapi jika ada kesempatan, tidak ada yang mau melewatkannya. Benar, Mu Chang Tian juga menjawab, bahkan jika kita lewat secara kebetulan, bukankah kita menantikan pelelangannya? Sebaliknya, seperti yang disebutkan Gu Yang, banyak pembudidaya alam Yuan bumi dan bahkan alam Tian Yuan berkumpul di kota Tianlong. Tidak ada reaksi khusus di wajah banyak murid Istana Bintang. Sebelumnya, bukankah ada seorang kultifator alam Tian Yuan di karavan alian Sinaga yang dikawal Fang Tianan dan yang lainnya. Di dunia praktisi bela diri tingkat tinggi, bahkan jika semua orang asli alam Tian Yuan berkumpul di kota Tianlong, Gu Yang dan yang lainnya tidak akan merasakan banyak emosi di hati mereka. Tahukah Anda, selama berada dalam yurisdiksi Istana Bintang, sebagai murid Istana Bintang, apa yang harus ditakutkan? Setelah melihat ekspresi wajah semua orang, Fang Tianan memahami mentalitas semua orang hampir seketika. Saat ini, Fang Tianan tidak bisa berkata banyak. Namun, mengingat apa yang dia lihat di toko ramuan Li Ji, Fang Tianan masih bertanya kepada Gu Yang ngomong-ngomong, Anda tahu, di benua ini, kecuali enam kekuatan utama kita, sisanya, kekuatan macam apa akan memiliki praktisi tingkat master. Alam Grandmaster, Gu Yang tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan bingung, Saya berkata, apakah Anda menemukan alam Grandmaster sambil berkeliaran dengan santai, menjual beberapa pil atau semacamnya. Jika sangat umum melihat seseorang di alam master di dalam gerbang Istana Bintang, maka setelah Anda keluar dari gerbang Istana Bintang dan memasuki dunia praktisi di bawah yurisdiksi Istana Bintang, keberadaan alam Grandmaster manapun adalah hal yang hebat. Jika Anda menemukannya, tidak juga. Fang Tianan menggelengkan kepalanya dengan negatif dan berkata, Namun, saya selalu merasa bahwa di lelang kota Tianlong ini, pasti akan ada praktisi tingkat master. Apa menurut Anda, mungkinkah diakin dari kekuatan besar lainnya akan menyelinap ke yurisdiksi Istana Bintang kita? Ini masih sulit untuk dikatakan. Gu Yang berpikir sejenak dan menjawab, jika ini adalah situasi normal, situasi seperti itu pasti tidak akan terjadi. Lagi pula, di setiap dunia kultifator, Istana Bintang kita sudah siap membangun benteng dan hal yang sama berlaku untuk negara besar lainnya. Jika ada praktisi tingkat master dari kekuatan lain yang menyelinap masuk, akan ada beberapa petunjuk. Mendengar ini, Fang Tianan sedikit mengangguk. Ada pun pertanyaan Anda, selain enam kekuatan utama, apakah ada praktisi di tingkat Grandmaster? Saya pikir, meskipun ada, itu hanya satu atau dua secara kebetulan. Gu Yang melanjutkan. Apakah kebetulan satu atau dua orang muncul secara kebetulan? Gumam Fang Tianan. Jika benar hanya ada satu atau dua yang mungkin muncul secara kebetulan, Fang Tianan memikirkan keberuntungannya, itu bagus sekali. Tanpa diduga, saat dengan santai berkeliaran di sekitar kota Tianlong, saya bertemu dengan dua praktisi tingkat Grandmaster. Terlebih lagi, mereka semua adalah praktisi wanita muda. Fang Tianan selalu merasa bahwa pertemuan seperti itu hanya dapat dijelaskan dengan kata kebetulan, yang agak terlalu tidak pasti. Berita yang dibawakan oleh Murong Sue dan yang lainnya setelah mereka kembali tampaknya mendorong situasi badai di kota Tianlong lebih jauh ke klimaks. Fang Tianan dan partainya, kecuali Gu Yang yang pertama kali datang ke Benteng Star Palace di kota Tianlong untuk manajemen, sisanya dibagi menjadi tiga tim. Meskipun mereka diizinkan bergerak bebas, kecuali Fang Tianan, yang jelas-jelas perlu menjualin selain ramuan yang mereka sempurnakan, orang-orang lainnya masih ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi saat ini di kota Tianlong. Lagi pula, semua orang sudah memutuskan untuk tinggal dan mengikuti pelelangan, jadi mereka tidak bisa begitu saja ikut-ikutan tanpa bingung, bukan? Dalam dua hari berikutnya, Fang Tianan dan yang lainnya dapat merasakan bahwa suasana tegang akibat upacara lelang yang akan datang secara bertahap menyebar ke setiap sudut kota Tianlong. Selain praktisi yang lebih terlihat jelas dari sebelumnya, berkeliaran di jalanan kota Tianlong juga menyebabkan banyak perkelahian. Meskipun skala pertempurannya kecil, namun jika melibatkan partisipasi para penggarap di tingkat manusia nyata di alam Yuan Bumi, mereka akan dengan cepat ditekan oleh upaya bersama dari beberapa keluarga teratas di dunia penggarap. Namun, siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa situasi kewaspadaan kota Tianlong hampir mencapai titik ekstrim. Fang Tianan dan partainya, selain memperoleh informasi tentang lelang ini dari benteng istana bintang di kota Tianlong, Zhao Heng, Gu Yang, Del, memiliki hubungan yang relatif dekat dengan karavan aliansi naga selama dua hari terakhir. Secara bertahap, Fang Tianan dan lainnya. Saya juga mempelajari banyak detail spesifik tentang lelang ini. Nampaknya meski namanya lelang kota Tianlong, ini bukan hanya satu lelang. Hampir setiap keluarga terkemuka di dunia kultifator ini akan mengadakan lelang khusus untuk keluarga ini. Semakin besar kekuasaan keluarga, maka semakin lama pula waktu diadakannya pelelangan. Semakin lama hal itu terjadi. Sebaliknya, mereka adalah keluarga kecil. Jika barang lelang yang baik dapat disediakan, maka lelang khusus dapat diadakan pada awal seluruh periode lelang. Juga, toko-toko yang dihormati waktu di kota Tianlong seperti toko ramuan liji yang pernah dimasuki Fang Tianan sebelumnya. Ia juga memiliki kualifikasi untuk mengadakan lelang khusus. Semuanya, Fang Tianan akhirnya memahami bahwa lelang kota Daking Tianlong bukan sekadar peluang lelang. Namun pada saat yang sama, mungkin ada beberapa kekuatan yang melakukan lelang pada waktu yang bersamaan. Semua barang lelang ditargetkan pada petani. Pil, senjata, del adalah barang paling normal di semua lelang. Selain itu, ada beberapa teknik rahasia yang melibatkan banyak kekuatan keluarga, atau berita tentang beberapa tempat berbahaya, atau bahkan atau mungkin berbagai bahan aneh yang paling menarik perhatian, dari banyak praktisi selama keseluruhan pelelangan. Terus terang, berapa banyak item mengejutkan yang bisa diungkap dalam lelang khusus yang diadakan oleh setiap keluarga pada dasarnya menentukan kuat atau tidaknya keluarga tersebut. Setelah semua lelang khusus semua kekuatan, akan ada lelang khusus dengan ambang batas tertentu yang ditetapkan. Jika kita sebagai orang ingin berpartisipasi dalam semua lelang, itu jelas tidak mungkin. Gu yang berkata sambil berpikir, belum lagi, berapa banyak lelang yang akan diadakan di kota Tianlong kali ini. Berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini, terkadang, selama masa-masa tersibuk, lusinan lelang dapat diadakan pada waktu yang bersamaan. Dan berapa banyak lelang yang dapat dihadiri oleh Fang Tianan dan partainya, meskipun semuanya tersebar. Tentu saja, sekali lagi, kami tidak perlu berpartisipasi dalam semua pelelangan. Gu yang melanjutkan, kecuali jika itu adalah pelelangan khusus yang diadakan oleh keluarga yang relatif kuat, jika ada di antara kami yang tertarik, Anda dapat melakukannya, dapat menentukan pilihan Anda sendiri dan melihat apakah Anda ingin berpartisipasi. Menurutku, selain lelang yang diadakan oleh keluarga yang lebih berkuasa, jika ada lelang seperti lelang obat mujarab, itu akan cukup menarik. Fang Tianan menyela dari samping. Oke, saya tahu Anda akan mengatakan itu. Murong Sue melirik Fang Tianan dan berkata, bagaimanapun, saya tidak tertarik dengan lelang khusus ramuan. Saya tidak bisa mengatakan mengapa saya ingin menghadiri beberapa lelang besar dalam hal ini, dunia kultifator. Lelang keluarga akan membuahkan hasil yang tidak terduga. Maksudmu, kamu akan berpartisipasi dalam pelelangan aliansi naga. Fang Tianan melirik ke arah Murong Sue dengan heran. Secara kasar, itulah yang saya maksud. Murong Sue mengangguk dan berkata, saya selalu merasa bahwa kali ini karavan aliansi naga berperilaku agak aneh ketika bertemu dengan para perampok. Merupakan ide bagus untuk pergi dan melihatnya. Itu benar. Gu yang juga mengangguk dan berkata setelah berpikir, jika memang ada sesuatu yang bagus, bukankah sayang jika aku melewatkannya. Terlebih lagi, menurut berita yang aku dapat dari aliansi naga, aliansi naga benar-benar menyiapkan banyak hal bagus untuk lelang ini. Kalian, Fang Tianan menoleh untuk melihat ke arah Gu yang dan Murong Sue, dan berkata, terserah kalian. Bagaimanapun, saya telah memutuskan untuk menghadiri lelang khusus Tokopil Liji, mari kita lihat istirahatlah ketika waktunya tiba. Setelah Fang Tianan menentukan lelang khusus yang ingin dia ikuti, staff lainnya, seperti Gu Yan Ran dan Mukai, juga mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Meskipun dikatakan bahwa lelang khusus yang ingin diikuti setiap orang berbeda, dan Fang Tianan dan kelompoknya akan tersebar luas pada saat itu, tetapi dalam hal kekuatan setiap murid istana bintang, selama kecuali kita bertemu krisis besar apapun, keamanan pribadi kita tetap terjamin. Mengenai tiket untuk mengikuti pelelangan, Fang Tianan dan partainya tidak perlu khawatir. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya sendiri, seseorang dari benteng yang didirikan oleh Star Palace di kota Tianlong akan mengurusnya. Keesokan harinya, lelang kota Tianlong secara resmi dimulai. Pada hari ini, meskipun Fang Tianan juga berpartisipasi dalam pelelangan sebuah keluarga kecil yang tampaknya memiliki minat yang relatif kuat, tidak ada apapun di seluruh pelelangan yang membuat hati Fang Tianan tergerak. Bahkan dalam hal ramuan, Fang Tianan hanya melihat ramuan tingkat 4. Untuk Fang Tianan hari ini, jika dia memiliki cukup waktu untuk menyempurnakan ramuan, pikir Fang Tianan, dia masih memiliki peluang besar untuk menyempurnakan ramuan tingkat keempat. Sedangkan sisanya, seperti latihan, seni bela diri, atau materi, Fang Tianan tidak terlalu tertarik padanya untuk saat ini. Satu-satunya hal yang difoto oleh Fang Tianan adalah ramuan murni tingkat kelima. Masih belum ada yang menawar Fang Tianan, dan harga transaksi akhir tidak jauh berbeda dengan nilai jamu tingkat kelima di pasar. Jika tidak, Fang Tianan bahkan tidak akan menawar dengan gegabuh. Setelah itu, Fang Tianan, Gu Yang dan yang lainnya berkumpul dan menemukan bahwa barang-barang yang muncul di pelelangan pada hari pertama semuanya adalah barang biasa. Dengan cara ini, Fang Tianan menjadi lebih bersemangat tentang apa yang mungkin muncul di pelelangan keesokan harinya. Apa yang tidak disangka Fang Tianan adalah lelang khusus yang diadakan oleh Toko Pil Li Ji akan diadakan keesokan harinya. Fang Tianan tentu saja berpartisipasi dengan harapan besar. Selama periode ini, Fang Tianan sengaja memeriksa lokasi lelang dengan cermat begitu dia memasuki lokasi lelang. Kerumunan di sekitarnya tidak menemukan keidai atau wanita berbaju hijau. Dalam pelelangan berikutnya, meskipun tingkat ramuan meningkat dibandingkan dengan banyak lelang pada hari pertama, ada juga banyak ramuan tingkat kelima dan keenam yang dijual oleh banyak orang. Para pembudidaya menawar dengan panik, tetapi Fang Tianan tidak tertarik untuk menawar terlalu tinggi. Ada apa? Apakah tidak ada keuntungan hari ini? Gu yang mendirikan benteng di kota Tianlong di Istana Bintang. Ketika dia melihat Fang Tianan, dia jelas merasa bahwa Fang Tianan mengalami depresi emosional. Ini adalah lelang yang kamu pilih secara khusus. Jumlah pil yang muncul di dalamnya seharusnya relatif lengkap, dan bisa menjadi referensi yang bagus, bukan? Itu karena seleksi khusus, tetapi pada akhirnya, Fang Tianan merentangkan tangannya dan berkata, ekspektasinya terlalu tinggi, tetapi hasil panennya menjadi lebih kecil. He he, Gu yang tertawa beberapa kali dan berkata, tidak apa-apa, toh tidak ada yang mendapatkan sesuatu yang istimewa. Menurutku pelelangan saat ini hanyalah pemanasan. Oh, Fang Tianan menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sebelumnya, ada beberapa kesalahan dalam intelijen kami. Gu yang menjelaskan, saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa pada pelelangan dalam dua hari terakhir, hanya ada sedikit orang yang muncul di pelelangan. Bahkan ada, lebih sedikit pembudidaya di alam Tianyuan. Lalu apa? Fang Tianan bertanya, setelah semua lelang khusus, bukankah ada lelang khusus lainnya? Gu yang berkata seolah-olah ada dewa tua yang hadir, pada saat itu, itu akan menjadi lelang kota Tianlong yang sebenarnya, dengan kata lain, hal-hal yang ditujukan pada para penggarap alam Yuan bumi dan alam Tianyuan, pada dasarnya disediakan untuk waktu itu. Apakah kamu yakin? Fang Tianan tampak sedikit ragu dan bertanya. Kamu tidak percaya? Gu yang tidak bisa menahan bibirnya dan menunjuk ke arah Murong Sue di sampingnya. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Tanpa sadar, Fang Tianan memandang Murong Sue. Jika Fang Tianan mengingatnya dengan benar, hari ini juga merupakan waktu lelang khusus aliansi naga akan diadakan, bukan? Apakah itu berarti kamu tidak mendapatkan keuntungan khusus? Tidak, keluarga mereka. Namun, setelah bertanya kepada beberapa orang tua di pelelangan, saya menemukan bahwa ide kami sebelumnya terlalu naif. Naif, Fang Tianan tidak bisa menahan diri. Mau tak mau aku memukul sudut mulutku. Ya, menciptakan sensasi. Ketika Fang Tianan, Zhao Heng dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua mengangguk dalam diam. Namun, di mata keluarga-keluarga itu, meskipun barang-barang yang dibawa oleh keluarga mereka sendiri dapat menimbulkan sensasi di kalangan pelanggan lelang, apa artinya? Murong Sue melanjutkan, hanya di seluruh dunia, yang paling bermanfaat bagi sebuah keluarga adalah menunjukkan kekuatannya di depan keluarga lain. Dengan kata lain, lelang khusus sebelumnya dan sejenisnya hanyalah makanan pembuka. Hanya lelang khusus terakhir ini yang memberikan kesempatan bagi setiap keluarga untuk bersaing satu sama lain. Fang Tianan tiba-tiba bertanya, dan agak mengerti maksud kata-kata Murong Sue. Jika memang demikian, maka Fang Tianan dan yang lainnya hanya dapat menantikan lelang terakhir ini. Fang Tianan bahkan bertanya-tanya apakah Kaidai dan orang lain yang dia temui di Tokopil Liji juga akan muncul dalam lelang terakhir ini. Pada siang hari di hari ketiga, barang-barang yang muncul dalam lelang khusus besar masih terasa sedikit tidak merata. Tidak ada hal mengejutkan yang muncul, juga tidak mengecewakan banyak kultifator yang datang ke kota Tianlong. Di malam hari, Fang Tianan dan rombongannya, dipimpin oleh penanggung jawab benteng istana bintang di kota Tianlong, tiba di alun-alun pusat kota Tianlong. Lokasi lelang terakhir ini cukup istimewa, sebenarnya merupakan tempat terlarang di kota Tianlong. Tentu saja, Fang Tianan merasa cukup lega. Anda harus tahu bahwa semua lelang khusus sebelumnya diadakan di banyak gedung di kota Tianlong. Sepertinya setiap keluarga memiliki istana di kota Tianlong untuk dilelang. Atau bagi keluarga kecil tersebut akan menjadi tempat lelang yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga. Bahkan merek ternama seperti Toko Obat Liji dan telah bekerja sama dengan banyak toko untuk mengadakan lelang khusus di tempat lelang tertentu. Dapat dikatakan bahwa ukuran masing-masing kekuatan dalam lelang khusus pada dasarnya menyatakan kekuatan-kekuatan tersebut. Adapun jenis barang apa yang akan muncul di pelelangan, kekuatan utama masih berencana untuk mendapatkannya. Hal-hal yang sangat baik sebenarnya tidak banyak muncul. Namun lelang khusus terakhir berbeda. Lokasinya sendiri yang menentukan keistimewaannya. Ini adalah area terlarang milik kota Tianlong yang sepenuhnya dikendalikan oleh Istana Bintang. Tanpa tanda identitas yang diberikan oleh Istana Bintang, praktisi biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat lelang. Selain itu, jika barang lelang yang disediakan oleh keluarga besar tidak memenuhi standar minimal, maka barang tersebut tidak dapat dimunculkan pada lelang akhir. Tepat sebelum area terlarang dibuka, Fang Tianan merasakan beberapa aroma yang familiar. Di antara mereka, kultifator dari aliansi naga yang baru saja dipromosikan ke alam manusia asli alam Tianyuan juga disertakan. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Murong Sue tanpa sadar. Bisa dibilang kali ini, Fang Tianan dan timnya keluar dengan kekuatan penuh. Dengan bantuan penanggung jawab benteng yang didirikan oleh Istana Bintang di kota Tianlong, tidak sulit bagi Fang Tianan dan selusin orang untuk memasuki tempat lelang. Ketika Fang Tianan dan Murong Sue saling memandang, mereka jelas melihat antisipasi di mata satu sama lain. Tahukah Anda, orang dari alam Tianyuan yang muncul di alun-alun pusat kota Tianlong bukan hanya orang dari alian sinaga, tapi juga memiliki banyak aura yang juga unik dari orang alam Tianyuan. Tempat terakhir pelelangan, seperti yang diharapkan Fang Tianan, berada di bawah tanah di alun-alun pusat kota Tianlong. Apalagi saat memasuki tempat lelang, Anda harus melewati lorong luar angkasa khusus. Hal ini mengingatkan Fang Tianan tentang apa yang terjadi pada konferensi perdagangan khusus yang dia dan kakak senior Han Guang Yue ikuti di Mass City. Agaknya, jalur luar angkasa semacam ini adalah hasil dari metode yang dirangkum oleh pejabat tinggi Istana Bintang dan setelah mempelajari dengan cermat tanda batas yang rusak dan digunakan secara luas. Dan tepat setelah Fang Tianan memasuki tempat pelelangan, entah kenapa, hati Fang Tianan merasakan detak jantung yang sama seperti yang dialami Fang Tianan saat pertama kali datang ke kota Tianlong. Seolah-olah semua darah di tubuh Fang Tianan tiba-tiba mendidih saat ini. Fang Tianan tanpa sadar melihat sekeliling tanpa memandangnya. Selain empat dinding yang indah, seluruh ruang bawah tanah telah dibuat dengan sangat halus oleh staff Istana Bintang. Belum lagi, semua kursi dan bahkan platform di sisi mimbar tempat tersebut sangat halus di sisi berlawanan mimbar, ada banyak pengaturan yang mirip dengan kotak pribadi. Hal ini membuat seluruh tempat lelang bawah tanah terasa megah. Namun, Fang Tianan melihat sekeliling untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan di mana sumber darah yang mendidih di tubuhnya. Saat berikutnya, mata Fang Tianan melebar dan dia melihat ke pintu keluar dari lorong luar angkasa. Hei, ini Kaidai, dan dia juga ada di sini. Zhao Heng dan Mucang Tian, yang berada di sisi selatan Fang Tian. Tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam kaget. Mungkinkah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Setelah mendengar ini, Gu Yang juga melihat ke tempat yang dilihat Zhao Heng dan yang lainnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, selain cantik, sepertinya tidak ada apa-apa spesial. Apakah menurutmu kedua wanita ini cantik? Sebuah suara yang jelas terdengar di telinga Gu Yang. Tentu saja, sebelum Gu Yang menyelesaikan kata-katanya, dia tertegun dan melihat ke belakang. Pemilik suara itu tidak lain adalah Ye Yuksuan, yang penuh senyuman. Namun, pada saat ini, Gu Yang tidak peduli apakah senyuman di wajah orang lain itu tulus atau tidak. Yah, meskipun kedua wanita ini cukup cantik dibandingkan yang lain, kita juga harus melihat siapa yang bisa membandingkan. Gu Yang, maksudmu dibandingkan dengan Yuksuan, mereka tidak cantik. Dibandingkan dengan kita, kedua wanita itu sangat cantik, kan? Suara Gu Yan Ran, saat ini juga terdengar samar. Dan di samping Gu Yan Ran, ada Mukai, Murong Sui. Tiba-tiba, Gu Yang merasa kepalanya besar. Dalam keputusasaan, Gu Yang hanya bisa memandang Fang Tianan seolah meminta bantuan. Namun, pada saat ini, mata Fang Tianan sama dengan mata Zhao Heng dan Mucang Tian, menatap Kaidai dan kelompoknya dengan cermat. Faktanya, urgensi di mata Fang Tianan ketika dia melihat Kaidai dan kelompoknya bahkan lebih buruk daripada Zhao Heng dan Mucang Tian. Fang Tianan tidak bisa menahan cemberut di wajahnya. Ada apa? Mukai bertanya pada Fang Tianan dengan aneh. Bukan apa-apa, hanya terasa sedikit aneh. Saat dia berbicara, Fang Tianan juga memberikan perhatian khusus pada tempat Kaidai dan rombongannya akhirnya duduk di tempat tersebut. Hanya Gu Yang yang mengerutkan bibirnya diam-diam saat ini dan meratap mengapa perlakuan antara dia dan Fang Tianan begitu berbeda. Ketika seluruh tempat lelang hampir dipenuhi oleh praktisi, lelang khusus terakhir kota Tianlong akhirnya dimulai. Tiba-tiba, tempat lelang yang awalnya sepi menjadi sunyi senyap. Seorang anggota istana bintang, sebagai juru lelang, melangkah ke mimbar lelang dan meluncurkan item pertama lelang. Di saat yang sama, juru lelang juga mulai memperkenalkan barang tersebut, seperti senjata misterius. Jika itu adalah senjata misterius biasa, pada dasarnya sulit untuk dipilih untuk lelang terakhir di kota Tianlong. Namun, karena signifikansi warisan sejarahnya yang spesifik, senjata misterius ini adalah pedang yang dimiliki oleh keluarga pertama praktisi di dunia ini, kepala keluarga panjang. Oleh karena itu, meskipun itu adalah senjata misterius, itu tetap dianggap sebagai barang pertama dalam lelang ini. Keluarga panjang, Fang Tianan bertanya dengan suara rendah ke arah Gu Yang di sampingnya. Secara relatif, orang yang paling dikenal oleh Fang Tianan dan partainya tentang dunia kultifator ini adalah Gu Yang, anggota benteng yang didirikan oleh Istana Hexing di sini, dan orang yang paling lama berhubungan dengannya. Keluarga panjang ada di dunia kultifator ini 300 tahun yang lalu. Gu Yang menjelaskan, menurut staff di Istana Bintang, ketika keluarga panjang berada di puncaknya, ada tujuh orang sungguhan di alam Tianyuan. Petik 2 Oh, Fang Tianan mengangguk ringan. Mengenai mengapa keluarga panjang menurun sekarang, Fang Tianan tidak akan bertanya lagi. Di dunia kultifator, kekuatan apapun, bahkan naik turunnya keluarga pun ada. Bahkan sekte King Yun tempat Fang Tianan berada sebelumnya tidak seperti ini. Ketika sekte King Yun pertama kali didirikan, ia berubah dari sekte yang baik menjadi mengalami pasang surut. Pada akhirnya, ketika Fang Tianan bergabung dengan sekte King Yun, sekte King Yun hanya menantikan pinggiran Pegunungan Neterward, dan Pegunungan Neterward, sisa bihai hanya saja tiga kekuatan besar, Clan Zhong dan Taihang, berdiri berdampingan. Dan karena Fang Tianan, Mukai, dan Gu Yanran berhasil memasuki Istana Bintang kali ini. Menjadi murid Istana Bintang, Menurut Fang Tianan, situasi sekte King Yun saat ini bisa dikatakan telah mencapai masa puncaknya di dunia kultifator dekat kota masal, bukan? Mu Qing Shan, Pemimpin sekte King Yun. Bisakah Anda memanfaatkan peluang ini? Ini akan membawa sekte King Yun ke eksistensi sekte yang lebih puncak. Selain pengaruh Fang Tianan dan yang lainnya, lebih banyak bergantung pada upaya banyak murid di sekte King Yun. Jika sekte King Yun ada dalam beberapa dekade mendatang. Jika beberapa murid tertinggal dalam setiap uji coba di lapangan pelatihan Bintang Istana Bintang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa sekte King Yun juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi sekuat sekte milik Murong Sue sebelumnya. Pedang yang dikenakan oleh kepala keluarga panjang 300 tahun yang lalu tidak diragukan lagi tidak ada artinya bagi murid seperti Fang Tianan di Istana Bintang. Namun, hal ini memiliki daya tarik yang besar bagi banyak kultifator di dunia kultifator ini. Untuk sesaat, karena kemunculan pedang kepala keluarga panjang, suasana di pelelangan tampak menjadi intens dalam sekejap. Fang Tianan memperhatikan bahwa selain beberapa keluarga besar di dunia kultifator yang menawar pedang ini, ada juga tokoh senjata kuno yang mirip dengan tokoh alkimia liji yang berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Pada akhirnya, pedang kepala keluarga panjang jatuh ke tangan aliansi naga dengan harga mahal. Selanjutnya, sebelum Fang Tianan sempat menghela nafas, item lelang dikirim ke tahap lelang satu demi satu. Namun, selain item lelang kedua, yang merupakan buku latihan yang cocok untuk budidaya orang sungguhan di alam Yuan Bumi, dan item lelang ketiga, yang merupakan ramuan tingkat ke-6, beberapa item lelang berikutnya tampaknya adalah relatif biasa-biasa saja. Fang Tianan seperti penonton, mengagumi penampilan semua orang di pelelangan. Tentu saja, sengaja atau tidak, perhatian Fang Tianan terfokus pada Kaidai dan partainya. Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit bingung adalah Kaidai dan partainya sejauh ini belum mengajukan satu penawaran pun. Mungkinkah Kaidai dan partainya memiliki tujuan yang jelas untuk suatu barang tertentu? Fang Tianan menerima begitu saja dan menemukan alasan yang cocok untuk pergerakan Kaidai dan partainya. Saat Fang Tianan mengamati Kaidai dan kelompoknya, Kaidai dan wanita berbaju hijau di sampingnya mulai saling berbisik. Fang Tianan ingin menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi dia khawatir pihak lain, sebagai seorang kultifator di tingkat master, akan dengan mudah menemukan bahwa pertanyaannya hanya sembrono, jadi dia berhenti berpikir. Meski begitu, yang tidak diketahui Fang Tianan adalah kata-kata pertama yang diucapkan Kaidai kepada wanita berbaju hijau di sebelahnya adalah Nona, ada seseorang di sana yang sepertinya selalu memperhatikan kita. Bukankah bukan begitu, apakah itu karena pesona di antara kita berdua terlalu besar? Sister Kaidi, jika kamu terlalu menawan, itu karena kamu dan tidak ada hubungannya denganku. Wanita berbaju hijau berkata sambil tersenyum masam, lagi pula, kamu tidak memperhatikan bahwa duduk di sebelahnya, dengan empat wanita cantik. Nona, menurutmu laki-laki terlalu sederhana. Kaidai tersenyum menawan dan berkata, siapa di antara mereka yang tidak makan dari mangkuk dan melihat panci? Bahkan jika ada wanita cantik yang duduk di sebelahku, jadi apa? Di akhir, Kaidai menambahkan, jelas, salah satu wanita harus menjadi pasangan dengan pria di sebelahnya. Tiga wanita lainnya, meskipun mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan pria tersebut, namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda masih dapat menemukan bahwa mereka bukanlah pasangan Tau dalam arti tertentu. Jadi, Kaidi menatap wanita berbaju hijau itu dengan tatapan kau tahu. Sebaliknya, wanita berbaju hijau sepertinya sudah terbiasa dengan nada suara Kaidai, dan berbisik kepada Kaidai dengan marah sister Kaidai, kamu menjadi semakin berlebihan. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan setuju. Tuan Wang, saya meminta Anda untuk memperbaiki ramuan di toko. Tidak, Kaidi segera meluruskan ekspresinya dan berkata, sulit bagiku menemukan sesuatu yang berarti untuk dilakukan untuk menghabiskan waktu. Apakah ini masih merupakan hal yang berarti? Wanita bermata hijau itu membelalak. Mengapa itu bukan sesuatu yang berarti? Kaidai berkata dengan sedikit pamer, Saya baru-baru ini menemukan bahwa ketika saya terus menggunakan tungku alkimia yang dibuat khusus untuk menggunakan formasi yang telah saya pelajari, saya secara bertahap menjadi lebih berpengetahuan. Perasaan memasuki kondisi kesempurnaan. Saya pikir, jika kita dapat menyempurnakan tungku alkimia khusus sesuai dengan persyaratan, dan bekerja sama dengan formasi yang sesuai, mungkin kita klan Ibel juga dapat mulai menyempurnakan ramuannya. Benarkah, wanita berbaju hijau tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan sedikit harapan di wajahnya? Jika itu masalahnya, maka sister Kaidai, kontribusimu tidak sedikit. Namun, saya hanya menemukan beberapa petunjuk awal. Kaidai sepertinya telah memikirkan sulitnya memurnikan ramuan itu, dan ekspresi antisipasi di matanya tidak segembira wanita berbaju hijau. Saya ingin Anda tahu, tungku alkimia saya dibuat secara tidak sengaja, dan ramuan yang dapat dimurnikan hanyalah ramuan yang tidak dapat dibuat menjadi ramuan. Bahkan dengan dukungan tungku alkimia, kita perlu menguasai dan menyimpulkan formasinya. Tidak masalah. Wanita berbaju hijau berkata dengan tenang, selama kita menemukan petunjuk dan mengumpulkan upaya semua orang di klan Ibel kita, suatu hari kita akan dapat memperbaiki ramuan itu. Kalau begitu formasi ini, Kaidai ragu-ragu sejenak, tapi tetap tidak mengungkapkan ketidakberdayaan di hatinya. Jika kami dapat memastikan bahwa kesimpulan Anda benar, maka secara alami kami akan menemukan lebih banyak formasi dari praktisi manusia untuk dicoba. Wanita berbaju hijau berkata, sepertinya saat ini, kami sedang mencari persis seperti pil dengan pola pil, saya tidak akan menyerah meskipun hanya ada sedikit peluang. Kaidai melirik cahaya gembira di wajah wanita berbaju hijau, mengerucutkan bibir, dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Di saat yang sama, barang-barang yang ada di mimbar lelang juga menemukan pemilik barunya satu per satu. Fang Tianan akhirnya menemukan bahwa tidak ada satupun barang dalam lelang terakhir yang tidak terjual. Dengan kata lain, setiap barang lelang yang dapat dikirim ke podium dapat berhasil diperdagangkan. Banyak pembudidaya yang hadir sangat bersemangat, yang merupakan salah satu aspek lainnya adalah barang yang dipresentasikan dalam lelang ini relatif luar biasa. Apalagi, agar tidak menimbulkan kelambanan lelang terus-menerus, kualitas barang lelang kali ini belum ada polanya. Mungkin item yang terakhir hanyalah item biasa, namun item berikutnya akan membuat orang terburu-buru untuk mendapatkannya. Hal ini juga memungkinkan praktisi seperti Fang Tianan, yang hampir tiba untuk mendapatkan pengalaman, untuk selalu memperhatikan situasi di mimbar. Sumber dari lot berikut ini disediakan oleh orang-orang dari alian Sinaga. Juru lelang di podium masih memperkenalkannya dengan emosional, namun, dalam hal efektivitas, meskipun telah melalui kemajuan kami. Penilaian juga tidak menemukan nilai spesifik. Sebaliknya, beberapa efek tambahannya mengejutkan penilai kami. Wow, sebuah suara. Setelah perkenalan juru lelang, banyak petani yang duduk di bawah tampak hampir terkejut. Jika orang luar seperti Fang Tianan belum menyadari tingkat keterkejutan yang terkandung dalam informasi yang diucapkan oleh juru lelang ini, maka hal tersebut tidak diragukan lagi sangat jelas bagi banyak praktisi di dunia praktisi ini, barang apapun yang dapat mencapai lelang khusus terakhir telah dipelajari dan dinilai dengan cermat oleh orang-orang dari Istana Bintang. Mengingat reputasi Istana Bintang, setelah suatu barang dinilai, setidaknya hasilnya akan sangat mudah. Pada saat ini, juru lelang yang berdiri di mimbar tiba-tiba berkata bahwa bahkan penilai Istana Bintang tidak dapat mengidentifikasi fungsi spesifik dari barang lelang berikutnya. Di antara banyak pembudidaya yang duduk di bawah, sensasi yang ditimbulkan dapat dibayangkan. Hei! Ketika juru lelang di podium membuka selimut merah yang menutupi barang itu, mata Fang Tianan menunjukkan sedikit keraguan. Pada saat yang sama, Kaidai, yang selama ini diperhatikan oleh Fang Tianan, dan wanita berbaju hijau di sebelah Kaidai, tiba-tiba melebarkan mata mereka dan melihat ke arah mimbar. Semua orang dapat melihat seperti apa lot ini. Juru lelang di podium terus berbicara saat ini, dari bentuknya, ini pasti sepotong biji. Dan, dari sudut pandang warna, ini seharusnya adalah biji, jadilah itu adalah sepotong biji yang baru saja digali, dan bau yang keluar darinya bercampur dengan sedikit aroma tanah. Sebab setiap barang lelang, jika juru lelang tidak berinisiatif mengeluarkannya dari kotak transparan, maka seluruh nafasnya akan terisolasi. Ini seperti pemandangan di konferensi perdagangan khusus yang diikuti Fang Tianan ketika dia berada di Mass City. Namun yang membedakan adalah pada saat itu, Fang Tianan dan lainnya. Anda masih dapat menyentuh barang-barang di konter dengan tangan Anda sendiri, tetapi pada saat ini, karena terlalu banyak orang yang duduk di bawahnya, dan jika ada orang di atas panggung yang menyentuh dan memeriksa setiap barang, itu akan menjadi terlalu berlebihan. Terlalu banyak waktu yang terbuang. Oleh karena itu, pada dasarnya juru lelang berada di mimbar, menjelaskan barangnya sendiri, dan kemudian, terserah setiap orang untuk mengajukan tawaran untuk menentukan kepemilikan akhir barang ini. Selain itu, biji ini juga secara samar memancarkan aura monster, yang relatif terlihat jelas oleh juru lelang di mimbar. Lanjutan, ada pun monster apa itu. Setelah kami identifikasi, masih belum ada informasi pasti. Kami hanya bisa mengatakan bahwa tempat munculnya biji ini mungkin berisi sisa-sisa monster-monster dari zaman kuno. Karena akumulasi dan kontaminasi selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan aura yang dipancarkan dari biji ini mengandung aura monster kuno. Ada pun keefektifan biji ini. Juru lelang di podium tiba-tiba berhenti pada saat ini, memandangi banyak pembudidaya yang sedang menunggu dengan penuh semangat, dan kemudian perlahan berkata, menurut spekulasi kami, jika ada pembudidaya di alam nyata, jika Anda bermain dengan biji ini untuk dalam waktu yang lama, Anda dapat meningkatkan peluang kebangkitan kesadaran spiritual, dan bahkan meningkatkan peluang kebangkitan penemuan. Ketika kata-kata juru lelang bergema di seluruh tempat lelang, banyak praktisi yang duduk di bawahnya mulai berbisik dan berkomunikasi satu sama lain. Titik-titik-titik-titik-titik Tianan, apakah kamu percaya bahwa biji ini dapat meningkatkan kemampuan seorang kultifator untuk membangkitkan kesadaran spiritualnya dan bahkan memberinya kesempatan untuk membentuk Dharma? Mukai bertanya pada Fang Tianan dengan tatapan berbinar di matanya. Menurut pemahaman kita sebelumnya, seorang kultifator yang ingin membangkitkan kesadaran spiritualnya atau kemampuan Dharma pada dasarnya mengandalkan bakat dan kesempatannya sendiri. Fang Tianan berkata setelah berpikir, namun, karena itu adalah anggota bintang istana telah mengidentifikasi biji ini dan membuat kesimpulan, menurutku meskipun tidak banyak peluang untuk membangkitkan kemampuan khusus, itu masih memiliki efek tertentu. Kalau begitu kita, Mukai berkata dengan semangat setelah mendengar ini, bukankah ini waktunya untuk mengambil tindakan? Apa maksudmu? Wajah Fang Tianan tampak sedikit aneh, kamu ingin mencoba membangkitkan energi Dharma? Bagaimanapun, baik Mukai maupun Gu Yan Ran hanya membangkitkan satu jenis energi dalam kesadaran spiritual dan Dharma. Adapun praktisi seperti Fang Tianan yang telah membangkitkan kemampuan ganda mereka, kecepatan kultifasi mereka di istana bintang dan perhatian yang mereka terima dari istana bintang semakin mempersulit praktisi seperti Mukai dan Gu Yan Ran, yang tidak lemah dalam hal ini, bakat, tetapi hanya murid istana bintang yang telah membangkitkan kemampuan khusus yang iri. Meskipun Gu Yang membangkitkan dua kemampuan khusus, dia tidak menjadi murid langsung istana bintang. Namun, kemajuan Gu Yang sejak memasuki istana bintang masih yang tercepat di antara semua murid di kelas yang sama rakyat. Tidak perlu menyebutkan Murong Sue dan Fang Tianan yang membangkitkan dua kemampuan khusus pada saat yang sama dan menjadi murid langsung istana bintang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar praktisi di seluruh lokasi lelang memiliki pemikiran yang mirip dengan Mukai. Ini benar-benar kemampuan untuk membangkitkan kesadaran spiritual dan dharma. Bagi para praktisi, kekuatannya terlalu besar. Bahkan Mukai dan yang lainnya, yang merupakan murid istana bintang, sangat tertarik dengan biji khusus yang ada di mimbar ini, apalagi para pembudidaya biasa di dunia pembudidaya ini. Perlu Anda ketahui bahwa bagi para kultifator ini, begitu mereka membangkitkan kesadaran spiritual atau kemampuan dharma mereka, selama para kultifator itu sendiri masih cukup muda, mereka masih memiliki kesempatan untuk memasuki istana bintang dan menjadi murid istana bintang. Faktanya, bagi sebuah keluarga, mampu menyumbangkan satu murid lagi ke istana bintang akan meningkatkan suara keluarga di dunia kultifator ini. Untuk sementara waktu, hampir semua praktisi di rumah lelang memperhatikan biji di mimbar. Semua orang berharap mereka bisa naik ke podium dan menyentuh serta menilai biji khusus ini secara langsung. Titik-titik-titik-titik-titik Alasan mengapa saya mengatakan hampir adalah karena pada saat ini, Fang Tianan tiba-tiba menemukan bahwa Kaidai dan wanita berbaju hijau di sampingnya melihat terlebih dahulu biji di mimbar. Dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya, dia menghindarinya tatapannya. Mungkinkah kedua pembudidaya tingkat master ini menemukan rahasia biji ini? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Dilihat dari ekspresi kedua orang tersebut, untuk saat ini, karena belum ada yang menawar, Fang Tianan tidak bisa menilai apakah nilai biji ini bagus dan apakah layak diperebutkan dari banyak pesaing. Namun, secara tidak sadar, Fang Tianan merasa bahwa Kaidai dan wanita berbaju hijau di sampingnya pasti tahu banyak tentang biji di mimbar. Jika tidak, bahkan seorang kultifator di tingkat master pun tidak akan berani meremehkan sepotong biji yang dapat menginspirasi kultifator untuk membangkitkan kesadaran spiritual dan kemampuan seperti Dharma. Bukan. Sekalipun Anda tidak memikirkan diri sendiri, tidak bisakah Anda memikirkan tentang kerabat, teman, atau kekuatan yang Anda miliki. Fang Tianan hanya bisa mengamati perubahan ekspresi wajah Kaidai dan yang lainnya untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Untungnya, setelah biji di mimbar memasuki tahap lelang formal, Fang Tianan masih memiliki kesempatan untuk akhirnya menentukan nilai biji tersebut. Jika saatnya tiba, itu tergantung apakah Kaidai dan dua orang lainnya akan menawar dan berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu pula saat Fang Tianan melihat ke arah Kaidai, Kaidai dan keduanya masih berkomunikasi. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Komunikasi antara Kaidai dan wanita berbaju hijau murni melalui kesadaran mereka sendiri. Inilah mengapa Fang Tianan merasa ekspresi wajah kedua wanita itu sedikit aneh. Nona, aku benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Orang-orang dari aliansi naga benar-benar melelang batu jiwa binatang ini. Apa yang ingin dikatakan Kaidai sepertinya tercetak langsung melalui kesadaran spiritualnya lautan kesadaran wanita berbaju hijau, meski tidak ada suara sama sekali, wanita berbaju hijau bisa sepenuhnya memahami suasana hati Kaidai saat ini. Mungkin mereka belum mengetahui alasannya setelah tiga tahun kerja keras, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan lelang ini untuk menguji apakah ada orang yang mengetahui tujuan dari batu jiwa binatang ini, katakan juga langsung tercetak ke dalam lautan kesadaran Kaidai melalui kesadaran spiritualnya. Kalau begitu, haruskah kita mengambil batu jiwa binatang ini? Kaidai bertanya. Tidak, kami tidak akan mengambil tindakan. Wanita berbaju hijau berpikir sejenak dan menjawab, tujuan kami adalah menargetkan pil dengan pola pil yang akan muncul selanjutnya. Adapun batu jiwa binatang ini, menurut saya beberapa orang, kamu pasti tertarik. Tanpa sadar, setelah berkomunikasi dengan Kaidai tentang apa yang ingin dia katakan, wanita berbaju hijau itu melirik ke arah tempat Fang Tianan duduk. Fang Tianan segera merasa seperti sedang diawasi, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Tetapi ketika Fang Tianan ingin hati-hati mencari sumber perasaan ini, dia menemukan bahwa Kaidai dan wanita berbaju hijau masih berkomunikasi secara diam-diam. Di mimbar lelang, juru lelang dari Star Palace masih bekerja keras untuk memperkenalkan informasi tentang biji khusus yang akan dilelang. Juru lelang ini tidak melewatkan analisis yang diberikan oleh hampir semua penilai di Istana Bintang yang menilai biji khusus ini. Fang Tianan dan penawar lainnya yang duduk di bawah memiliki ekspresi impulsif di wajah mereka. Dengan cara ini, ketika juru lelang mengangkat palunya dan mulai menawar, harga lelang biji khusus ini meningkat pesat. Juru lelang tidak perlu terus melakukan mobilisasi saat ini. Suasana hati semua orang sangat tinggi. Jika orang-orang seperti Mukai, yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap biji ini, masih tega berpartisipasi dalam penawaran di awal, maka saat ini, sebagian besar orang sudah menyerah dalam hatinya. Ada banyak hal baik di dunia ini, dan Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan begitu saja. Hanya dengan kekuatan diri sendiri dan dukungan kekuatan di belakang seseorang dapat memiliki beberapa item khusus. Jika Mukai masih berada di Sekte King Yun saat ini, tidak mungkin dia akan memobilisasi pejabat senior Sekte King Yun untuk mencoba menangkap biji ini meskipun efek dari biji tersebut dapat meningkatkan kemampuan kultifator untuk memicu kesadaran spiritual. Kemampuan Dharma dan Dharma belum sepenuhnya terkonfirmasi, namun selama masih ada secerca harapan, orang mana dari kekuatan manapun yang tidak ingin mendapatkan biji ini. Tianan, katakan padaku, karena semua orang dengan antusias memperjuangkan batu ini, mengapa pemilik asli batu ini, orang-orang dari aliansi naga, menyerahkan batu ini. Jika pada saat ini, Murong Sue masih tidak mengerti bahwa barang yang dijaga oleh orang alam Tianyuan yang baru dipromosikan di karavan aliansi naga yang dikawal oleh kelompok itu adalah biji khusus ini, maka yaitu, Murong Sue juga tampak sedikit terlalu bodoh. Aku juga tidak tahu, Gumam Fang Tianan. Jika itu aku, meskipun tidak ada cara untuk mempelajari fungsi biji ini untuk sementara, itu tidak akan digunakan untuk dilelang dalam lelang ini, kan? Itu benar. Murong Sue juga bergumam dengan suara rendah. Di mata kedua orang itu, mereka semua menunjukkan sedikit keraguan. Katakan padaku, mungkinkah orang-orang dari aliansi naga tidak mengetahui fungsi biji ini? Itu sebabnya mereka memanfaatkan lelang ini dan meminta orang-orang dari istana bintang untuk menilainya. Berdiri di sampingnya, tiba-tiba menyelah. Itu juga mungkin. Fang Tianan berkata, tetapi bagaimana orang-orang dari aliansi naga dapat memastikan bahwa biji seperti itu pada akhirnya akan kembali ke tangan mereka? Sepertinya saya telah memperhatikan bahwa orang-orang dari aliansi naga tidak berpartisipasi dalam penawaran ini. Zhao Heng menjelaskan saat ini, sebaliknya, orang-orang dari keluarga besar lainnya terus-menerus melakukan penawaran. Mungkinkah menyebabkan perkelahian di antara keluarga besar lainnya? Mukai tiba-tiba memutar matanya dan berkata, hanya saja ini adalah lelang, dan bahkan jika kamu kalah dalam persaingan, itu hanya masalah wajah. Ini sulit untuk dikatakan. Gu yang menjelaskan, setelah setiap lelang skala besar, ada peluang sempurna bagi para perampok dan pasukan dengan motif tersembunyi untuk mengambil tindakan tegas. Tanpa sadar, Fang Tianan memikirkan apa yang dia dan Han Guangyue alami setelah berpartisipasi dalam konferensi perdagangan khusus di Mass City. Akankah lelang kota Tianlong saat ini akan sama setelah berakhir? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimanapun, Fang Tianan tidak memiliki terlalu banyak harapan berlebihan untuk bijih yang muncul sekarang. Apalagi setelah merasakan antusiasme semua orang di tempat lelang, Fang Tianan hanya menyerah begitu saja setelah beberapa kali menetapkan harga di tahap awal. Ketika harga bijih khusus ini terus meningkat selangkah demi selangkah, Mukai bergumam kaget ini benar-benar gila. Tentunya, untuk sepotong bijih yang hanya memiliki kekuatan untuk menstimulasi para pembudidaya dan membangkitkan kesadaran spiritual dan dharma, harga saat ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Terutama setelah pengingat Murong Sue, Fang Tianan dan partainya bahkan memiliki tanda tanya di benak mereka apakah biji ini memiliki efek seperti itu. Bagaimanapun, menilai dari situasi saat ini, ini adalah orang dari aliansi naga yang secara sukarela menyerahkan kepemilikan biji ini. Jika bukan karena aliansi naga, yang benar-benar kekurangan uang, atau jika terjadi kecelakaan internal, bagaimana biji tersebut bisa dikirim ke tempat lelang. Sementara Fang Tianan dan yang lainnya sedang berpikir dan menghitung dalam hati mereka, Kaidai dan wanita berbaju hijau juga memiliki sedikit keraguan di wajah mereka. Nona, orang yang kamu optimis sebelumnya akan berpartisipasi dalam penawaran Bis Sol Stone baru saja menyerah sekarang. Ada sedikit nada Sadenfrude dalam suara Kaidai. Yang terpenting adalah orang-orang di Istana Bintang menjelaskan efek dari batu jiwa binatang ini dengan sangat baik. Wanita berbaju hijau berkata setelah berpikir, mampu membangkitkan kesadaran spiritual dan dharma sangat berguna bagi praktisi manusia, kuat. Jadi, Nona, pemahaman Anda tentang batu jiwa binatang cukup mendalam. Apakah menurut Anda benda ini benar-benar dapat membantu para kultifator manusia untuk membangkitkan kesadaran spiritual mereka secara tidak terduga, atau apakah itu bentuk dharma. Mengenai pemahaman tentang Bis Sol Stone, klan Ibel kita sebenarnya tidak tahu banyak tentangnya. Wanita berbaju hijau merenung sejenak, lalu berkata, untuk lebih spesifik, kita masih perlu melihat apakah bis batu jiwa benar-benar merupakan segel. Dapatkan jiwa binatang. Jika jiwa binatang yang tersegel dalam batu jiwa binatang relatif kuat, maka itu akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi para pembudidaya manusia, tetapi juga bagi kami klan Ibel. Bagaimana dengan batu jiwa binatang di depanmu? Saat dia berbicara, Kaidai melirik ke arah mimbar. Setidaknya, aku tidak bisa merasakan ada jiwa binatang di dalamnya. Wanita berbaju hijau itu menjelaskan dengan lugas. Segera, Kaidai memutar matanya ke arah mimbar. Di dalam hatinya, Kaidai semakin penasaran dengan spekulasi sebelumnya dari wanita berbaju hijau di sampingnya Nona. Karena Anda sendiri yang yakin akan hal itu, jiwa binatang buas ini batunya tidak terlalu efektif. Mengapa menurutmu orang itu pasti akan memotretnya? Kita pernah bertemu sekali di toko sebelumnya. Kata wanita berbaju hijau. Nona, apakah kamu melihatnya juga? Mata Kaidai tiba-tiba berbinar dan dia berkata, aku juga pernah melihatnya. Namun, dia tampaknya sangat sensitif terhadap aroma monster. Jika dia adalah seorang level master praktisi, saya pasti sudah mengetahui identitas saya sejak lama. Kemudian, Kaidai dengan hati-hati menggambarkan pertemuannya dengan Fang Tianan. Dia pasti meragukan identitas saya sebelumnya. Wanita berbaju hijau berkata tanpa daya, kami berdua masih terlalu ceroboh. Pada hari kerja, kami jarang melihat praktisi tingkat master. Atau, bahkan orang-orang dari keluarga itu, akan sulit mendeteksi kelainan kita. Namun, kali ini, kemunculan orang ini merupakan peringatan bagi kita. Mungkinkah hanya karena dia lebih peka terhadap aroma monster, Nona, menurutmu apakah dia akan mengambil tindakan terhadap batu jiwa binatang ini? Tanya Kaidai. Ngomong-ngomong, setelah kita menahan aura kita, dia seharusnya bingung dan tidak yakin apa yang terjadi, kan? Wanita berbaju hijau itu berkata sambil tersenyum, Saat kita masuk ke sini, Sister Kaidai, apakah kamu juga memperhatikan tatapannya pada kita? Karena dia relatif sensitif terhadap aura monster, wajar baginya untuk memiliki beberapa kesempatan untuk merasakan batu jiwa binatang itu. Pada titik ini, wanita berbaju hijau hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Siapa yang membuat Fang Tianan tiba saat ini? Batu jiwa binatang dimimbar akan dilelang, dan tidak ada gerakan khusus. Jelas sekali, prediksi batin wanita berbaju hijau itu salah perhitungan. Titik-titik-titik-titik-titik Ketika Fang Tianan secara tidak sengaja melirik Kaidai dan wanita berbaju hijau, dia tiba-tiba menyadari ekspresi penyesalan di wajah mereka. Namun, Kaidai dan dua lainnya tidak mengambil tindakan terhadap Bis Sol Stone di mimbar, dan Fang Tianan secara alami tidak bereaksi saat ini. Fang Tianan sendiri telah membangkitkan kesadaran spiritual dan dharmanya. Selain itu, intensitas kesadaran spiritual telah dipadatkan menjadi kesadaran ilahi, dan lahirlah lautan kesadaran. Ada pun Dharma. Dan Tian tengah Fang Tianan mengandung energi dua jenis Dharma. Salah satunya, sebagian energi Phoenix Dharma digabungkan dengan lautan kesadaran Fang Tianan. Bahkan jika Fang Tianan bekerja keras dan menghabiskan banyak uang untuk menangkap biji khusus ini, apa gunanya? Selain itu, Fang Tianan samar-samar bertanya-tanya, karena orang-orang dari Istana Bintang telah menilai biji khusus ini, jika biji ini benar-benar memiliki efek yang disebutkan oleh penilai ini, dapatkah orang-orang dari Istana Bintang, tidakkah Anda ingin tinggal? Fang Tianan secara khusus menyuruh Gu Yang untuk mengawasi semua kultifator yang masih menawar untuk melihat apakah ada personel dari benteng yang didirikan oleh Star Palace di dunia kultifator ini. Dan jawabannya adalah tidak. Akibatnya, Fang Tianan semakin tidak tertarik dengan biji khusus yang ada di mimbar ini. Namun, ketika Fang Tianan memikirkan dua bentuk Dharma yang dimilikinya, pikirannya terkejut. Meskipun Fang Tianan tidak tahu bahwa biji yang dilelang di mimbar disebut batu jiwa binatang, Fang Tianan masih merasakan aroma samar monster yang keluar dari biji ini. Terutama, setelah Fang Tianan menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, Fang Tianan tidak dapat merasakan apapun di pelelangan kecuali Kaidai dan aura wanita berbaju hijau di sebelahnya di aliansi naga sepenuhnya di bawah kendali Fang Tianan. Sederhananya, kecuali Kaidai dan dua wanita berbaju hijau di sampingnya, tidak ada praktisi lain yang mencapai tingkat master. Mungkin inilah alasan mengapa Fang Tianan berani menyebarkan kesadarannya secara langsung untuk menjelajahi seluruh lokasi lelang. Dan tepat setelah Fang Tianan menghubungkan aura monster yang terkandung dalam biji khusus dimimbar dengan energi dua bentuk Dharma di tubuhnya, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Fang Tianan. Perlu Anda ketahui, apa yang diandalkan Fang Tianan untuk membangkitkan energi dua fase Dharma. Seperti Murong Sue, yang lahir di sekte besar, begitu Pu Yi memasuki sekte tersebut, setelah dia menunjukkan cukup bakat luar biasa, staff senior di sekte tersebut akan menguji apakah Murong Sue memiliki kemampuan untuk membangkitkan Dharma, untuk mengaturnya. Ada berbagai cara dan metode rangsangan yang tepat. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan energi Dharma yang tiba-tiba oleh Fang Tianan sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Dan sumber terbesarnya adalah energi dari dua monster-monster yang diserap Fang Tianan dari Gua Warisan. Tanpa kekuatan naga dan monster King Luan yang diperoleh Fang Tianan saat memasuki Gua Warisan, bagaimana mungkin Fang Tianan bisa membangkitkan naga dan King Luan Dharma. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan melihat ke podium lagi, ada sesuatu yang lebih bijaksana di matanya. Jika biji khusus ini juga mengandung energi monster, dan jika dapat diserap oleh seorang kultifator terlebih dahulu, maka, seperti Fang Tianan, dapatkah kultifator ini mengandalkan energi monster-monster ini untuk membangkitkan dharmanya sendiri. Bahkan Fang Tianan sendiri merasa ada yang tidak beres. Saat ini, harga ekspor tiba-tiba naik. Tianan, Gu yang berada di sebelah Fang Tianan. Seolah-olah dia menyadari ekspresi serius di wajah Fang Tianan untuk pertama kalinya, dia hanya berteriak tanpa sadar. Meskipun dia memiliki terlalu banyak pertanyaan di dalam hatinya, dia tidak langsung menanyakannya saat ini. Murong Sue bahkan tidak bersuara dan menatap Fang Tianan dengan heran. Adapun Mukai, Gu Yanran, dan Zhao Heng, mereka semua ada pada saat ini. Dia menatap Fang Tianan dengan pandangan ragu. Anda tahu, analisis semua orang sebelumnya sudah sangat jelas. Mengapa Fang Tianan tiba-tiba berpartisipasi dalam penawaran saat ini? Jangan menatapku seperti itu, kata Fang Tianan sambil tersenyum tak berdaya. Mari kita foto batu ini dulu. Saat berbicara, mata Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat biji di mimbar lagi. Di saat yang sama, Kaidai dan wanita berbaju hijau saling memandang. Segera, Kaidai mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum masam ini dia lagi. Segera setelah itu, Kaidai juga menunjukkan ekspresi aneh pada wanita berbaju hijau dan bergumam nona, kamu benar-benar mengetahui hal-hal seperti dewa. Jelas sekali, tawaran menit-menit terakhir Fang Tianan tidak hanya mengkonfirmasi tebakan wanita berbaju hijau sebelumnya, tetapi juga meyakinkan Kaidai dan yang lainnya. Pelajari lebih lanjut tentang kekuatan Fang Tianan. Bagaimanapun, Fang Tianan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk terus menjelajahi batu jiwa binatang di mimbar. Namun dia tidak sengaja menghindari perhatian Kaidai dan dua lainnya. Bahkan jika Fang Tianan melakukan ini, mengingat Fang Tianan saat ini berada di tahap tengah alam Tianyuan, tidak mungkin baginya untuk tetap diam dalam kesadaran spiritualnya dan tidak diperhatikan oleh master alam seperti Kaidai. Daripada menyembunyikannya, pikir Fang Tianan akan lebih baik bersikap terbuka dan jujur dan dengan hati-hati menjelajahi biji di mimbar. Bukannya segala sesuatunya bersifat ilahi, tetapi hal itu telah dianalisis secara mendetail. Pada saat ini, wanita berbaju hijau tersenyum tipis dan berkata, selama dia benar-benar peka terhadap aroma monster, maka dia akan melakukannya, pasti tertarik pada sesuatu seperti Bis Solstony. Ngomong-ngomong, Nona, Kaidai memperingatkan saat ini, berdasarkan percakapanku sebelumnya dengan kedua temannya dan mengamati aura masing-masing kelompok mereka, aku tahu dilihat dari hasilnya, kelompok orang ini seharusnya dari Star Palace. Apakah tidak apa-apa jika mereka mendapatkan Bis Solstony? Wanita berbaju hijau memandang Kaidai dengan serius dan bertanya, apakah menurutmu tidak akan ada Bis Solstony di Star Palace? Uh, Kaidai tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, ya, dengan kekuatan Istana Bintang, bagaimana mungkin tidak ada batu jiwa binatang? Faktanya, di Istana Bintang, pasti ada lebih dari ini jiwa binatang buas batu, batu jiwa binatang yang lebih luar biasa. Dan mungkin inilah alasan mengapa batu jiwa binatang ini akan ditawar di pelelangan. Apa yang tidak dikatakan Kaidai adalah, karena Fang Tianan adalah murid Istana Bintang, jika dia benar-benar memutuskan untuk menawar batu jiwa binatang ini, akan sulit bagi kekuatan lain untuk memiliki kesempatan mendapatkannya. Benar saja, setelah penawaran pertama Fang Tianan, banyak orang dari keluarga besar di dunia kultifator ini memilih untuk melanjutkan penawaran. Namun, tepat setelah Fang Tianan menaikkan harga penawaran lagi, juru lelang di podium dengan cepat bertanya apakah ada orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi, dan kemudian palu dengan cepat jatuh. Uh, banyak orang di pelelangan yang terkejut dengan tindakan juru lelang di podium. Untuk barang-barang seperti biji di mimbar yang menggugah persaingan, bukan berarti setiap juru lelang menanyakan apakah ada harga tertinggi, ia akan menundanya beberapa saat agar peserta lelang lainnya melakukannya, kamu punya cukup waktu untuk memikirkannya. Mengapa berat badan tiba-tiba turun saat ini? Hal ini sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan lelang. Hanya Fang Tianan yang tahu betul di dalam hatinya bahwa ini adalah juru lelang di podium. Setelah melihat Fang Tianan berpartisipasi dalam penawaran, dia dengan sengaja menjual bantuan kepada murid-murid Istana Bintang. Bagaimanapun, para anggota yang ditugaskan ke benteng Istana Bintang di dunia kultifator tidak diragukan lagi memiliki kesenjangan status tertentu dibandingkan dengan murid Istana Bintang seperti Fang Tianan. Entah bakat orang-orang ini relatif terbatas, atau Istana Bintang mengirim orang-orang ini untuk pelatihan khusus, tetapi apapun alasannya, jika mereka dapat menjalin hubungan dengan murid-murid Istana Bintang, untuk orang-orang ini untuk orang-orang, mereka semuanya disengaja. Terlebih lagi, Fang Tianan masih menjadi murid langsung di Istana Bintang. Bahkan Gu Yang dan yang lainnya memiliki ekspresi pemahaman setelah melihat hasil akhir lelang, tanpa kejutan sedikitpun. Mu Kai juga bergumam jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak menyerah dalam menawar sebelumnya. Saya berkata, meskipun juru lelang ini akan memberi kami perhatian tertentu, itu juga didasarkan pada tingkat penerimaan praktisi yang hadir. Zhao Heng berkata sambil tersenyum, jika Anda menawar Kai jika juru lelang berani turun palu pada saat itu, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Ya, Mu Kai mengangguk. Saat ini, setiap orang punya waktu untuk memikirkan tentang Fang Tianan. Terutama Zhao Heng, setelah menjelaskan sesuatu kepada Mu Kai, dia menoleh ke Fang Tianan dan berkata tawaran Tianan kali ini tidak rendah. Jika ketika saatnya tiba, Fang Tianan tidak dapat menghasilkan chip yang sesuai setelah pelelangan, bukankah dia akan kehilangan wajah Star Palace? Bahkan jika orang-orang di benteng yang didirikan oleh Star Palace di kota Tianlong sebagian akan mendukung Fang Tianan. Jika Fang Tianan sendiri tidak dapat mengeluarkan cukup chip, itu tetap akan merusak citra Star Palace. Kalau tidak, bisakah kita semua membantu? Gu Yang menyarankan sambil mendecahkan bibirnya, kamu tahu, harga penawaran yang ditawarkan oleh Tianan adalah harga tertinggi sejauh ini dalam lelang ini. Jika harganya kecil, Gu Yang dan yang lainnya tentu saja tidak perlu khawatir Fang Tianan tidak mampu membayar chip-nya. Sekelompok orang berencana membeli beberapa barang favorit di pelelangan. Untungnya, semua orang belum mulai menawar, dan Fang Tianan tiba-tiba mencapai harga tertinggi sejak awal. Terlepas dari apakah biji khusus yang dilelang itu sebagus yang diperkenalkan juru lelang, hal terpenting sebelum Fang Tianan dan yang lainnya adalah bahwa meskipun mereka mencoba menyatukannya, mereka mungkin tidak dapat mencapai apa yang diberikan Fang Tianan kepada mereka. Harga penawaran. Haha, Fang Tianan tersenyum tipis ketika mendengar ini dan berkata, saya menghargai kebaikan semua orang. Namun, mari kita tunggu sebentar lagi. Saya akan mencari orang yang bertanggung jawab di sini untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Jika ada masih belum ada cara pada akhir pelelangan, aku tidak tahu. Maka aku harus mengandalkanmu. Ayolah, sebaiknya kamu segera pergi. Gu yang juga tahu bahwa karena lelang ini diadakan di daerah terlarang, Sing Dian, maka di antara orang-orang yang bertanggung jawab, pasti ada Sing Dian di kota Tianlong, kubu yang sudah mapan, Fang Tianan, sebaiknya pergi bernegosiasi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bagaimana kalau saya pergi bersamamu? Tidak perlu. Fang Tianan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, duduk saja di sini dan lanjutkan menawar. Jika Anda menemukan sesuatu yang baik, Anda dapat mengambil tindakan tegas. Jangan salahkan diri Anda sendiri. Jika tidak, saya akan merasa tidak nyaman. Ketika Fang Tianan meninggalkan tempat duduknya, dia masih menarik perhatian Kaidai dan wanita berbaju hijau. Harus dikatakan bahwa di seluruh lokasi lelang, meskipun banyak orang kadang-kadang berpindah-pindah, secara relatif, jumlahnya tidak banyak. Kecuali jika suatu kekuatan tertentu tidak memiliki cukup chip saat menawar suatu barang, atau orang-orang dari beberapa kekuatan bergabung untuk menawar suatu barang tertentu. Jika tidak, sebagai seorang kultifator, adalah normal bagi setiap orang untuk duduk di kursinya lebih lama. Nona, katakan padaku, orang ini memilih untuk pergi setelah menawar bis Solstone. Apakah dia berencana meninggalkan lokasi lelang terlebih dahulu? Kaidai bertanya dengan suara rendah kepada wanita berbaju hijau di sampingnya. Mungkin tidak. Wanita berbaju hijau menjelaskan dengan tenang, dilihat dari aturan historis Istana Bintang dalam mengadakan lelang, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini sampai seluruh lelang selesai. Tapi, dia sendiri adalah murid Istana Bintang. Mungkin inilah alasan klub Kaidai bertanya-tanya mengapa Fang Tianan akan pergi selanjutnya. Jika identitas Fang Tianan tidak ada hubungannya dengan Istana Bintang, Kaidai secara alami akan tahu bahwa Fang Tianan tidak bisa pergi saat ini. Lagipula, tidak semua orang bisa meninggalkan saluran luar angkasa yang diatur oleh Istana Bintang untuk memasuki lokasi lelang sendiri. Bahkan jika dia adalah murid Istana Bintang, apakah menurutmu ada murid Istana Bintang yang akan membawa sejumlah besar keripik untuk berpartisipasi dalam pelelangan kota Tianlong? Wanita berbaju hijau itu bertanya, Apa maksudmu Nona? Mata Kaidai tiba-tiba berbinar mendengar ini. Kamu bisa memikirkannya. Mungkin itu yang ku maksud. Wanita berbaju hijau itu tersenyum tipis. Tiba-tiba, Kaidai melihat sosok Fang Tianan yang pergi dengan ekspresi lebih penuh harap. Tahukah Anda, harga bis Sol Stone memang tidak murah. Jika Fang Tianan hanyalah murid Istana Bintang, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan batu jiwa binatang dari banyak kekuatan keluarga? Oleh karena itu, wanita berbaju hijau merasa Fang Tianan meninggalkan tempat duduknya untuk mencari bantuan dari penanggung jawab benteng yang didirikan oleh Istana Bintang di kota Tianlong. Di saat yang sama, Kaidai juga berpikir. Saat Fang Tianan memulai, untuk batu jiwa binatang ini, harganya memang ditawarkan beberapa kali lipat. Namun, pengejaran orang banyak terhadap batu jiwa binatang itu terlalu sengit, sehingga Fang Tianan menyerah tanpa daya. Serangan balik di menit-menit terakhir. Sebuah palu jatuh. Itu jelas merupakan keputusan putus asa Fang Tianan. Kaidai sedikit penasaran, bagaimana seharusnya Fang Tianan, murid Istana Bintang, meningkatkan chip untuk menawar bis Sol Stone. Seperti dugaan Kaidai dan keduanya, Fang Tianan baru saja meninggalkan lokasi lelang. Dia menemukan orang yang bertanggung jawab atas benteng yang didirikan oleh Sing Dian di kota Tianlong. Namun, berbeda dari dugaan Kaidai dan wanita berbaju hijau, Fang Tianan tidak mencari bantuan. Sebaliknya, dia langsung mengajukan pertanyaannya sendiri di pelelangan, apakah barang yang dilelang harus dibeli. Mematikan semua chip segera setelah lelang berakhir. Itu sudah pasti. Orang yang bertanggung jawab atas Istana Bintang secara alami adalah orang yang memimpin Fang Tianan dan partainya ke lokasi lelang. Mengenai pertanyaan Fang Tianan, dia jelas mengetahui tujuan Fang Tianan dengan sangat baik, terutama pertemuan juru lelang di podium. Setelah Fang Tianan menawar, jatuhnya palu secara tiba-tiba semua karena bimbingannya. Namun, jika orang yang berhasil dalam penawaran memiliki kekuatan yang cukup di belakangnya dan memiliki kualifikasi untuk membayar lot tersebut, kami juga akan memberikannya, memberikan dia mendapat keringanan hukuman tiga hari. Lima hari digunakan bagi pasukan ini untuk membuat persiapan keuangan. Ya, Fang Tianan mengangguk. Lelang khusus yang diselenggarakan oleh Star Palace akan memiliki aturan seperti itu, yang secara alami ditetapkan untuk menaikkan harga setiap item sebanyak mungkin. Apa maksudmu, Tuan Fang? Orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang memandang Fang Tianan dan bertanya. Jika ada barang sementara yang ditambahkan ke pelelangan, setelah transaksi berhasil, chip yang diperoleh dari transaksi terakhir ini harus digunakan untuk membayar sisa barang, bukan? Fang Tianan terus bertanya. Ya, orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang ragu-ragu sejenak dan menjelaskan, lelang terakhir yang diadakan oleh kota Tianlong tidak akan menerima item yang ditambahkan di tengah jalan, kecuali. Kecuali apa? Fang Tianan secara alami mengetahui kekhawatiran orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang. Kecuali jika barang yang disediakan relatif umum untuk umum, tidak memerlukan waktu penilaian kami, dan sesuai dengan standar lelang ini, penanggung jawab menjelaskan, sebaliknya, meskipun kami kadang-kadang dapat menambahkan satu atau dua barang ke dalam lelang, jika tidak ada yang bersaing, atau tidak ada yang memahami item ini, dan itu menciptakan sebuah genre, itu akan berdampak tertentu pada reputasi Star Palace kita. Ya, Fang Tianan mengangguk, berpikir sejenak, dan kemudian melanjutkan, Yah, karena orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan semuanya adalah praktisi, maka setiap orang harusnya pandai mengidentifikasi ramuan dan senjata, bukan? Namun, sulit untuk menemukan barang yang luar biasa di antara dua jenis lelang ini. Kata penanggung jawab istana bintang dengan ragu-ragu. Jika, pada saat ini, dia masih tidak mengerti bahwa Fang Tianan akan menyediakan beberapa item lelang untuk menyelesaikan pembayaran batu jiwa binatang, maka tidak ada cara baginya untuk menjadi orang yang didirikan oleh istana bintang di Tianlong. Kota orang yang bertanggung jawab atas benteng. Jika Tuan Fang hanya ingin menggunakan chip tersebut untuk membayar barang yang diambilnya, nyatanya, benteng kami di kota Tianlong juga dapat memberi Tuan Fang dana tertentu. Bagaimana saya bisa begitu malu dengan hal ini? Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, selain itu, jika saya meninggalkan kota Tianlong kali ini, tidak ada jaminan kapan saya akan kembali, bagimu, itu juga semacam tekanan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang yang bertanggung jawab dengan cepat menjabat tangannya. Saya pikir Anda harus terlebih dahulu mengkonfirmasi barang yang bisa saya tawarkan. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan berkata, saya melihat ada senjata misterius di lelang sebelumnya. Jadi, beberapa barang yang saya miliki ini bisakah senjata misterius itu dipasang? Lelang. Karena itu, Fang Tianan mengeluarkan senjata misterius yang dia kumpulkan satu per satu dan memperlihatkannya di depan mata pihak lain. Bagaimanapun, ketika Fang Tianan datang menemui orang yang bertanggung jawab ini sejak awal, dia berniat menggunakan barangnya sendiri untuk ditukar dengan batu jiwa binatang, semua diambil dari kartu batas dan dibawa ke bagasi di belakangnya. Tidak perlu khawatir, penanggung jawab benteng istana bintang di depannya akan mengetahui keberadaan tanda batas. Senjata misterius. Orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang pertama kali melirik ke arah Fang Tianan dengan heran dan bergumam diam-diam. Kemudian, dia melihat empat atau lima senjata misterius yang diambil Fang Tianan dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa Fang Tianan adalah murid istana bintang dan dapat memiliki satu atau dua senjata misterius. Hal ini dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang. Lagipula, dia adalah murid Star Palace, kan? Tetapi untuk mengatakan bahwa seorang murid istana bintang keluar secara acak, membawa empat atau lima senjata misterius, kejutan yang dibawa oleh murid istana bintang kepada semua orang agak terlalu besar. Bahkan di antara keluarga-keluarga teratas di dunia kultifator ini, tidak semua murid di alam Yuan sejati memiliki senjata misteriusnya sendiri. Dari sudut pandang ini, kekayaan yang dimiliki para murid Star Palace benar-benar di luar prediksi mereka. Selain itu, Fang Tianan pasti akan memiliki senjata misterius lainnya di tangannya, setidaknya, dia juga akan memiliki satu senjata misterius untuk digunakan sendiri. Pikiran di benak orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang terus berjalan. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati melihat senjata misterius yang disediakan oleh Fang Tianan, dan memilih dua di antaranya. Dia menjelaskan mungkin Tuan Fang juga memperhatikan ketika dia menawar sekarang bahwa senjata misterius biasa jarang muncul. Dalam lelang ini, sekalian senjata misterius muncul, artinya senjata misterius tersebut memiliki tingkat keunggulan tertentu. Ya, Fang Tianan mengangguk setuju. Seolah-olah item pertama yang muncul di seluruh pelelangan adalah pedang dari kepala keluarga panjang yang kuat 300 tahun yang lalu. Di antara senjata misterius yang disediakan oleh Tuan Fang, beberapa di antaranya agak rusak dan tidak memiliki nilai khusus. Jadi, orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang menunjukkan dengan matanya dua senjata misterius, dia berkata, kecuali dua senjata misterius ini, yang dapat digunakan untuk mencoba, tidak ada yang dapat kita lakukan terhadap sisanya. Keduanya, Fang Tianan melihat senjata misterius di tangan lawan. Yang satu adalah pedang panjang, dan yang lainnya adalah tombak panjang. Mengesampingkan kekuatan spesifik dari kedua senjata misterius ini, setidaknya dari segi kualitas, tidak ada masalah. Oleh karena itu, Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan berkata, Oke, hanya dua ini, tapi... Fang Tianan ragu-ragu sejenak dan bertanya, Dua senjata misterius ini saja seharusnya tidak sebanding dengan harga yang saya tawarkan, bukan? Ya, orang yang bertanggung jawab atas benteng Star Palace mengangguk. Kalau begitu mari kita tambahkan ini, kata Fang Tianan, mengeluarkan sebuah kotak dari tas dan berkata, Meskipun, saya belum pernah melihat siapapun dengan pola pil di pelelangan sebelumnya. Ini adalah pil, tapi menurut saya, benda ini cukup berharga. Pil dengan pola pil, orang yang bertanggung jawab atas benteng Istana Bintang tiba-tiba menjadi cerah setelah mendengar ini. Tanpa sadar, dia dengan cepat mengambil kotak itu dari tangan Fang Tianan dan dengan hati-hati membukanya untuk melihatnya. Di dalam kotak itu tergeletak dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil. Ini? Ini. Orang yang bertanggung jawab atas benteng yang didirikan oleh Sing Dian di kota Tianlong tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Dia menatap kosong kedua pil di dalam kotak. Kenapa? Tidak ada cara untuk mengirim kedua pil ini ke pelelangan. Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan ragu. Ya, ya, orang yang bertanggung jawab di Istana Bintang berkata dengan pasti pada awalnya, dan kemudian memikirkannya, Tuan Fang, apakah Anda benar-benar berencana melelang kedua pil ini? Jika bisa diajukan ke pelelangan, bagaimana saya bisa tidak setuju? Fang Tianan berkata dengan nada bercanda setelah mendengar ini. Melihat ekspresi tenang dan tenang Fang Tianan selama percakapan, penanggung jawab Istana Bintang tersenyum pahit di dalam hatinya ini benar-benar, ketika kami mengadakan lelang ini sebelumnya, memang ada beberapa rumor bahwa akan ada sebuah pil dengan pola pil di pelelangan, tapi itu hanya satu pil, dan itu adalah pil pengumpul ki tingkat pertama. Benarkah? Fang Tianan berkata dengan sedikit aneh, karena ada presiden untuk pil pengumpul ki tingkat pertama, dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga saya akan lebih mudah untuk dilelang. Ini lebih dari sekedar bisa dilelang. Orang yang bertanggung jawab atas benteng Istana Bintang berkata sambil tersenyum masam, keputusan kami sebelumnya adalah meletakkan pil pengumpul ki tingkat pertama dengan pola pil di akhir seluruh lelang. Tidak masalah. Untuk dua pil yang saya berikan, Anda tidak perlu peduli dengan urutan penawaran. Kata Fang Tianan sambil tersenyum, dengan ekspresi murah hati di wajahnya Tianan menyadari arti di balik kata-katanya. Itu tidak pantas. Jika Anda benar-benar menempatkan ramuan pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola ramuan di depan pelelangan, itu akan menjadi yang terakhir. Jika dia mendapatkan pil pengumpul ki tingkat pertama dengan pola pil, urutan item penawaran dalam lelang ini akan menjadi dasar ejekan. Fang Tianan tidak keberatan jika dia bisa mendapatkan harga yang bagus untuk pil pembersih sum-sum tingkat ketiga, tetapi juru lelang manapun yang telah memperoleh ramuan pola pil miliknya di lelang tidak akan menawar hal seperti itu dengan mudah. Palunya jatuh dengan tergesa-gesa. Menurutku, kamu pasti sudah membuat perjanjian terlebih dahulu dengan alkemis yang memiliki pil pengumpul ki tingkat pertama bahwa pilnya akan digunakan untuk final, kan? Fang Tianan berpikir sejenak. Pertama, dia tanya penanggung jawab istana bintang. Melihat pihak lain mengangguk, Fang Tianan melanjutkan, kalau begitu, ambillah dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga ini dan temukan pihak lain. Artinya, tidak peduli permintaan apa yang dibuat pihak lain. Bahkan jika itu untuk membatalkan penembakan itu, istana bintang kita tidak mampu membelinya, kan? Itu benar. Orang yang bertanggung jawab di istana bintang mengangguk dan berkata, dengan dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil, maka pil pengumpul ki tingkat pertama juga dimungkinkan. Tidak lagi. Dikatakan, orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang berkata dengan sangat tegas, saya akan menemuinya untuk membahasnya sekarang. Tunggu sebentar, teriak Fang Tianan, seolah ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas di benaknya, senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Jika pihak lain bersedia menawar pil pengumpul ki tingkat pertama terlebih dahulu, maka kami akan mengikuti keinginan Anda. Jika pihak lain masih bersikeras untuk menawar nanti, kami akan memasukkan dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga ini ke dalam penawaran bersama. Gabungkan semuanya. Orang yang bertanggung jawab di istana bintang bertanya dengan bingung, bukankah ini sia-sia? Tahukah Anda? Penanggung jawab kubu istana bintang ini berpendapat bahwa dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil itu bisa dilelang secara terpisah, sehingga lebih banyak pembudidaya yang membutuhkan bisa bersaing, dan pada akhirnya bisa mendatangkan pendapatan pasti akan lebih besar daripada menawar bersama. Haha, Fang Tianan tersenyum tipis dan berkata, buang saja. Alasan mengapa saya mengeluarkan dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga ini hanya untuk memverifikasi tebakan batin saya. Saya mengerti. Orang yang bertanggung jawab atas benteng yang didirikan oleh istana bintang di kota Tianlong merenung sejenak, lalu mengangguk, meminum dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga, dan berbalik untuk pergi. Dia tidak bertanya pada Fang Tianan apa yang dia tebak, dia juga tidak bertanya tentang sumber kedua pil tersebut. Bagaimanapun, yang pasti Fang Tianan adalah murid istana bintang. Selain itu, dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga yang dikeluarkan Fang Tianan memang memiliki pola pil yang lengkap. Selama itu adalah barang untuk dilelang, tidak ada masalah. Menghadapi Fang Tianan, penanggung jawab benteng istana bintang tidak akan kesulitan menanyakan sumber barang tersebut. Karena alasan ini, Fang Tianan melihat sosok orang lain yang pergi, dan senyuman di bibirnya tampak semakin kuat. Ketika Fang Tianan kembali ke lokasi lelang, seluruh lelang sudah memasuki paru kedua. Selama periode ini, Fang Tianan tidak tahu berapa banyak item menarik yang muncul. Namun, setelah melihat kembalinya Fang Tianan, Gu Yang dan yang lainnya akan menjelaskan kepada Fang Tianan satu persatu. Namun, sebelum itu, Gu Yang masih bertanya dengan suara rendah bagaimana. Apakah semuanya sudah selesai? Biasanya, Fang Tianan berkata sambil berpikir, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Itu bagus. Ngomong-ngomong, apakah kedua wanita di sana menawar sesuatu? Fang Tianan menunjuk dengan matanya ke arah Kaidai dan wanita berbaju hijau. Tidak, Gu Yang menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, selama periode waktu kamu pergi, tidak satu pun dari mereka yang mengajukan penawaran. Tidak peduli jenis barang apa yang muncul, ini sepertinya terlalu tidak adil. Sedikit lebih normal. Hei, bukankah kamu mengizinkan orang datang ke sini hanya untuk mendapatkan pengalaman? Zhao Heng dari samping menyelah. Sebelum Fang Tianan pergi, Fang Tianan secara khusus memberitahu Gu Yang, Zhao Heng, dan Mu Chang Tian untuk memperhatikan tindakan Kaidai. Apa yang Anda katakan tidak mungkin? Gu Yang menganalisis dan berkata, jika ini murni tentang memperoleh pengetahuan, maka itu adalah untuk para praktisi yang berasal dari rendahan atau yang tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk diandalkan. Namun, bagaimana bisa, dua tipe praktisi seperti itu memasuki lokasi lelang kali ini? Tapi Kaidai adalah seorang alkemis. Zhao Heng ragu-ragu dan berkata, jika ada kekuatan tertentu yang optimis tentang masa depannya, mungkin mereka benar-benar bersedia membayar harga tertentu untuk seorang alkemis. Dia datang ke sini. Alkemis, Gu Yang menatap Zhao Heng dengan rasa ingin tahu. Uh, wajah Zhao Heng menjadi sedikit merah dan dia berkata, kamu hanya perlu tahu bahwa dia memang seorang alkemis, kan, Chang Tian, beritahu aku. Ya, Mu Chang Tian menganggup dengan wajah memerah dan berkata, dia memang seorang alkemis. Kami bertemu di Tokopil Liji. Tian Nan juga ada di sana saat itu. Oh, Gu Yang menatap Fang Tian Nan dengan heran. Mereka berdua sebenarnya bukan di sini hanya untuk menimba ilmu. Fang Tian Nan tersenyum pahit. Anda tidak bisa mengatakan secara langsung bahwa kedua wanita itu sama-sama master di level master, bukan? Namun, mereka tidak pernah mengikuti penawaran. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua pasti punya tujuan yang jelas. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang telah dia perintahkan kepada orang yang bertanggung jawab atas benteng istana bintang, Fang Tian Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun rasa geli. Tidak peduli apa, selain aura monster yang muncul pada biji khusus sebelumnya, Fang Tian Nan berpikir bahwa dua orang yang dapat menarik perhatiannya di seluruh lokasi lelang adalah kai dai dan wanita berbaju hijau. Juru lelang yang berada di podium masih bekerja keras untuk memperkenalkan barang yang akan dilelang. Dan setiap kali berhasil dilelang, wajah juru lelang akan dipenuhi dengan senyuman hangat yang membuat orang terlihat ramah dan nyaman. Undian berikutnya akan menjadi luar biasa. Juru lelang bersumpah, saya dapat menjamin bahwa meskipun saya tidak melakukan perkenalan apapun, segera setelah saya mengungkap karpet merah ini, itu akan menjadi luar biasa, bergegas. Benarkah? Seseorang bertanya dengan bingung. Jika itu benar atau salah, silakan datang dan identifikasi sendiri. Juru lelang di podium masih berkata sambil tersenyum, kali ini, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Apakah Anda ingin menyimpan barang ini di saku Anda? Semua tergantung keinginan kalian masing-masing. Ayo, satu, dua, tiga, buka karpet merahnya. Segera, sebagian besar praktisi di pelelangan memusatkan perhatian mereka pada konter transparan di mimbar. Wow, sebuah suara. Ketika karpet merah yang menutupi konter transparan dibongkar seluruhnya, barang-barang yang terungkap di dalamnya benar-benar mengecewakan banyak orang. Tapi itu hanya dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga. Beberapa orang bergumam dengan marah karena hal ini, seolah-olah mereka merasa bahwa mereka dan orang lain telah ditipu oleh jurul lelang di podium. Di antara sekian banyak pembudidaya yang bisa memasuki tempat lelang, siapa yang belum pernah melihat pil pembersih sum-sum tingkat ketiga, pil yang begitu populer. Haha, sepertinya kepercayaan semua orang padaku tidak terlalu tinggi. Saat ini, jurul lelang di podium menertawakan dirinya sendiri. Kemudian, wajah jurul lelang menjadi serius kedua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga ini sama-sama memiliki pola pil. Memiliki pola pil, secara tidak sadar, banyak pembudidaya yang duduk di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. 440